Sampai jumpa. Kamu duluan, Yuehuan menepuk bahu Yuejinshi, lalu mundur beberapa langkah. Benar-benar lelucon, Yunce mungkin mencoba untuk pengadilan kematian dengan kehilangan pikirannya dalam kesombongan dan ingin menghadapi mereka berdua bersama. Namun, sebagai pangeran dari alam dewa bulan, serta tingkat tiga raja surgawi, bagaimana mereka bisa benar-benar melakukannya. Terutama terhadap seorang praktisi yang mendalam yang tidak hanya dari tempat yang lebih rendah dari kerajaan, tetapi juga hanya di tingkat kelima alam roh surgawi. Melakukan hal seperti itu akan merendahkan identitas mereka sendiri, dan akan kehilangan muka di depan orang lain. Yuejinshi tidak menolak. Dia memiliki perut penuh amarah dan sangat ingin mengajar Yunce pelajaran yang keras. Dia mengulurkan tangannya ke arah Yunce, menunjukkan padanya untuk melakukan langkah pertama. Karena kamu sangat ingin menerima bimbingan kami sebanyak ini, ayo, mari kita mulai ini. Petik 2 Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Sosoknya melonjak ke udara saat ia menekan langsung ke arah kepala Yuejinshi. Bahkan ketika menghadapi aura mendalam dari realem spiritual tahap tengah langsung, Yuejinshi tidak merasa sedikit pun terbatas. Dia tetap diam di tempat dan hanya mengulurkan tangan kanannya dengan tidak tergesa-gesa, dengan ekspresi dominan di wajahnya. Jelas bahwa dia ingin menghentikan serangan Yunce, yang tampaknya mengandung semua kekuatannya, dengan cara yang sangat riang dan santai. Di sisi lain, Yuehuan menyilangkan tangan di dadanya, dan tidak ada fluktuasi energi yang mendalam yang dapat dirasakan dari tubuhnya. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk melawan Yunce. Kecepatan Yunce sangat cepat, dan dia tiba di depan Yuejinshi dalam sekejap mata. Yuejinshi menyipitkan matanya, saat telapak tangannya yang terulur meraih kepalan tangan Yunce dengan kecepatan kilat. Suara cahaya terdengar. Tiba-tiba, telapak tangannya hanya melayang di udara, dan bayangan tipis dengan cepat menyebar di depan matanya. Di sisi lain, sosok Yunce telah bergegas ke arah Yuehuan dengan cara yang sangat aneh. Dia membuka gerbang, Rumbling Heaven, ketika energi yang dalam tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat, dan dia mengirim pukulan lurus ke arah dada Yuehuan. Apa? Seolah sebuah gunung berapi meletus di depan mereka, para praktisi mendalam di wilayah surgawi timur yang dekat meledak, jauh, dan ekspresi Yuejinshi dan Yuehuan tiba-tiba berubah pada saat yang sama. Bukannya keduanya dari mereka belum melihat gambar yang mendalam dari pertempuran dewa yang diberikan, tetapi bahwa menonton gambar yang mendalam dan secara pribadi menghadapi tekanan roh meletus oleh Yunce adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Meskipun menjadi raja surgawi dari kerajaan, keduanya sangat panik sehingga mereka mulai merasa mati lemas. Yuehuan, bagaimanapun, adalah raja surgawi tingkat tiga. Menghadapi serangan tiba-tiba dari Yunce, energinya yang dalam melepaskan hampir secara naluriah, dan diantah bagaimana berhasil mengangkat lengannya yang disilangkan di depan dadanya. Bang! Lengan Yuehuan dengan kuat dipukul ke samping saat pukulan Yunce mendarat tepat di tengah dadanya. Unggung Yuehuan menonjol tiba-tiba, setelah itu, seberkas darah menyembur keluar seperti panah yang dilepaskan dari tali busur. Dia langsung meledak beberapa kilometer jauhnya. Saudara laki-laki, Yuejinshi berbalik sekaligus. Dia benar-benar tercengang ketika murid-muridnya berkontraksi dalam kebingungan besar. Eh, ah! Yuehuan menopang dirinya dengan tangannya. Dia hanya mencoba untuk bangkit ketika dia sekali lagi berlutut di tanah ketika darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Penglihatannya kabur dan dia hampir tidak bisa melihat warna darahnya. Seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya telah meletus di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya menggigil dan dia merasa sangat sulit dipercaya bahwa tubuh setinggi raja surgawinya benar-benar terluka sedemikian rupa hanya dengan pukulan dari Yunce. Itu bahkan lebih sulit dipercaya bahwa Yunce, yang hanya berada di roh dewa tahap menengah realem, mampu melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu. Dibandingkan dengan luka-lukanya, perasaan malu yang dia rasakan bahkan lebih intens, yang mengerogoti benaknya seperti setan atau hantu. Yue Jin-si tercengang, Yue Huan masih berlutut di tanah, dan penjaga bulan dan utusan dewa bulan di sekitar mereka semua benar-benar terkejut. Bagaimanapun, gambar-gambar yang mendalam tidak lebih dari sekadar proyeksi gambar. Tanpa melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan berpikir bahwa kekuatan Yunce yang mendalam di alam surgawi spiritual dapat menembak hingga tingkat yang mengerikan. Yunce tidak mengambil keuntungan dari Yue Jin-si yang tercengang untuk meluncurkan serangan lain padanya. Seolah-olah dia merasakan di bawahnya untuk melakukan hal seperti itu. Dia berkata dengan suara dingin, menimbang bagaimana Anda memandang rendah kami para praktisi yang mendalam yang bukan berasal dari kerajaan, saya pikir kalian berdua akan sangat kuat. Apakah ini semua yang Anda punya? Yunce telah melakukan persiapan yang cukup untuk memungkinkannya bertindak seperti ini. Dia telah membuat marah kedua pangeran, membuat mereka mengatakan ucapan yang tidak tepat dan menyerangnya dengan amarah, dan kemudian dia dengan sengaja membiarkan dirinya terluka, juga. Tetapi bahkan jika demikian, kata-katanya masih menyebabkan banyak praktisi mendalam merasa gugup di hati mereka. Pada akhirnya, tempat ini adalah kota bulan suci, dan dua orang yang ia hadapi tidak lain adalah putra-putra kaisar dewa bulan. Bagaimana ia bisa mengejek mereka dengan cara seperti itu? Namun, tidak ada fluktuasi emosi di wajah kaisar dewa bulan. Sebaliknya, cahaya yang tidak biasa melintas di kedalaman matanya. Pada saat inilah Yuehuan akhirnya berhasil berdiri. Dia terengah-engah, seperti lapisan cahaya berkilau, seperti bulan yang cerah, bersinar di tubuhnya. Di Finn Moon Art, banyak praktisi yang dalam berteriak dengan suara rendah. Yun Che, kamu, dia ingin memanggil Yun Che untuk serangan liciknya yang licik, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia segera menelan kata-kata itu bersama dengan darahnya. Itu karena dia tahu bahwa meneriaki mereka dengan keras hanya akan membuatnya dipandang lebih rendah. Dengan paksa menekan luka-lukanya dan auranya yang kacau balau, dia meraung dengan suara yang sedikit serak, Jin Si, ayo hadapi dia bersama. Dengan semua kekuatan kita. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sosok putih muncul di depan matanya. Yun Che sudah bergegas mendekatinya seperti kilat. Cahaya biru dingin di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang sedingin es. Mata Yuehuan melebar ketakutan. Tidak mungkin dia ceroboh lagi, tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia mendorong tangannya keluar dan melepaskan semua energinya yang dalam, tetapi karena terluka parah dan takut, dia secara tidak sadar mengambil sikap yang benar-benar defensif. Bang-bang-bang-bang-bang. Yun Che memiliki tatapan dingin di matanya. Energi yang dimilikinya setelah memasuki negara, Rumbling Heaven, membombardir tubuh Yuehuan seperti hujan lebat. Yuehuan nyaris tidak memegang saat ia terus-menerus mundur dalam menghadapi serangan sengit seperti itu. Luka-lukanya semakin parah dengan setiap langkah yang diambilnya ke belakang, dan secara bertahap, darah mulai mengalir keluar dari lubang hidung dan telinganya. Wajah Yue Jin Si menjadi merah. Sementara Yun Che dan Yuehuan berkelahi, dia telah menyalurkan Divine Moon Art hingga batasnya. Mengikuti, semua kekuatan bulan surgawi berkumpul di lengan kanannya, menyebabkannya melepaskan cahaya putih cemerlang, seperti itu dari batu giok. Ekspresi kejam terlintas di matanya. Kecepatannya meledak dalam sekejap, ketika lengan kanannya, yang memiliki kekuatan surgawi yang mengerikan terkonsentrasi di sekitarnya, mengarah ke pusat punggung Yun Che. Di belakangmu, Huo Poyun berteriak tanpa sadar. Namun, sudah terlambat untuk peringatan karena kecepatan Yue Jin Si benar-benar terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari sepersepuluh detik, lengan kanannya, yang memiliki cahaya suci berkumpul di sekitarnya, menyerang langsung ke pusat punggung Yun Che. Kemudian, lengannya melewati dia dan dengan kuat menabrak perut bagian bawah Yuehuan. Wow! Yuehuan meringkuk kesakitan saat dia sekali lagi ditiup jauh, jauh, dan tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Dia tidak terluka para oleh pukulan Yun Che, tapi serangan abis-habisan yang tiba-tiba dari Yue Jin Si ini hampir menjatuhkannya. Yue Jin Si segera terkejut melihat hal seperti itu. Tapi, itu adalah kesalahan fatal untuk linglung bahkan untuk sesat selama pertempuran sengit tingkat Raja Surgawi. Ledakan! Sosok Yun Che muncul di belakang Yue Jin Si dan kemudian menyikut tulang belakangnya. Tampaknya kesket Mun Yun membelah telah mencapai ranah di mana dia bisa menggunakannya kapan saja dan bagaimanapun dia inginkan. Mu Bing Yun menghela nafas dengan suara rendah. Pada saat ini, Yue Jin Si merasa seolah-olah semua dagingnya, serta setiap tulang dan pembuluh darah di tubuhnya telah hancur total. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Yuehuan berada dalam keadaan menyesal hanya karena terkena pukulan tunggal dari Yun Che. Yue Jin Si ditendang seperti bola kulit, dan saat dia sadar, dia sudah berbaring beberapa kilometer jauhnya. Yuehuan bersujud di tanah saat ia dengan gila meludahkan beberapa suap darah. Dia mengutuk dengan suara marah, Yue Jin Si, apakah kamu buta atau apa? Dia baru saja mengutuk dengan marah ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa mata sedingin Yun Che sangat dekat dengan matanya sendiri. Itu membuat rambut di seluruh tubuhnya berdiri. Bagaimanapun, Raja Surgawi adalah eksistensi yang perkasa. Tidak mungkin dia akan dikalahkan dengan mudah. Yuehuan tiba-tiba menggertakkan giginya saat dia menyilangkan tangan tanpa peduli tentang luka-lukanya. Segera, bulan gelap meluas di depannya dan dengan tegas menolak pelanggaran Yun Che. Yun Che, mati, kau! Teriakan nyaring terdengar segera setelahnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa pemilik suara itu kehilangan alasannya karena marah. Darah menetes dari sudut mulut Yue Jin Si, tapi dia masih melancarkan serangan yang kuat dari atas seperti binatang buas yang marah. Dia telah belajar pelajarannya sekarang, jadi alih-alih membidik punggung Yun Che, dia memilih untuk menyerang sisi tubuhnya. Yun Che, bagaimanapun, tidak memberinya pandangan, atau menarik dirinya kembali untuk menghindari Yue Jin Si. Energinya sepenuhnya terkonsentrasi pada tubuh Yuehuan, saat ia dengan cepat menekan bulan gelap sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi terdistorsi. Ketika energi Yue Jin Si hendak mengenai target, cahaya kemasan melintas di depan matanya tiba-tiba. Seekor gagak emas mewujudkan dewa. Semua orang tahu rumor bahwa Yun Che memiliki seni manifestasi khusus, tetapi mengetahui sesuatu dan melihatnya secara pribadi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Menghadapi kekuatan ini yang benar-benar melampaui batas tingkat kultifasi Yun Che, bahkan jika Yue Jin Si hidup seribu tahun lebih, dia masih akan benar-benar tidak siap ketika menghadapi itu untuk pertama kalinya. Ledakan Sebelum Yue Jin Si bisa berteriak ketakutan, dewa manifest emas gagak memukulnya tepat di wajah. Teriakan bergema di langit saat semua energi yang mendalam dilepaskan oleh Yue Jin Si tersebar sepenuhnya. Tubuhnya dibakar, dan dia jatuh kepala pertama ke tanah. Keheningan langsung menghampiri Divine Moon City, sedemikian rupa sehingga bahkan suara pin yang jatuh di tanah bisa terdengar. Setiap dan setiap praktisi mendalam dari wilayah bintang surgawi rendah, menengah, dan atas wilayah surgawi, dan bahkan penjaga bulan dan utusan dewa bulan dari alam dewa bulan, tidak bisa membantu tetapi terpana dengan perkembangan seperti itu. Banyak orang merasakan hati mereka menegang, dan banyak orang lainnya menelan ludah mereka terus-menerus. Monster ini bernama Yun Che, yang telah menyebabkan sensasi di seluruh alam dewa, sekali lagi membuat mereka melihat sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya. Sebelumnya, hampir tidak ada yang berani percaya bahwa dia bisa mengalahkan kedua pangeran. Mereka berpikir bahwa bahkan mengalahkan salah satu dari mereka akan menjadi tugas yang sulit baginya. Namun, menghadapi dua putra besar kaisar dewa bulan, dua raja surgawi tingkat tiga, dia benar-benar dapat menghancurkan mereka dengan saksama. Dia benar-benar menghancurkan mereka dari awal hingga akhir. Yuehuan dan Yuejinshi adalah dua raja surgawi dari kerajaan. Kekuatan yang mereka miliki jelas terbukti. Tapi ketika mereka berdua bertarung dengan Yun Che, mereka tampak seperti monyet yang baru belajar berjalan. Tidak hanya tubuh mereka yang babak belur, mereka juga ditipu oleh lawan mereka berulang kali. Dalam waktu singkat ketika hampir mustahil untuk bereaksi, mereka terluka parah oleh Yun Che, satu demi satu. Di sisi lain, tidak ada cedera sedikit pun di tubuh Yun Che. Tidak ada lipatan terlihat di jubah salju ice phoenix-nya, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Hanya 15 hari telah berlalu sejak Yun Che mengalahkan Luo Changsheng. Pada saat ini, mereka akhirnya mulai memperhatikan bahwa pada hari terakhir pertempuran dewa yang diberikan, Yun Che tidak menunjukkan kekuatan penuh ketika dia menekan Luo Changsheng dengan kekuatan absolut. Dia bahkan tidak menggunakan setengah. Yun Che tidak terus menyerang lebih jauh. Dengan kedua tangannya di belakang, dia dengan dingin tersenyum pada pangeran-pangeran Realem Moon God yang tampak sangat jauh yang berada jauh, apakah ini kekuatanmu yang disebut sehingga aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang. Petik 2. Ketika dia akan habis-habisan, kekuatan pertempuran Yun Che pasti di atas mereka berdua. Tetapi jika dua pangeran besar di alam Raja Surgawi untuk bergandengan tangan, itu benar-benar akan cukup untuk membuatnya kesulitan besar. Namun, sayangnya, itu bukan hanya kekuatan pertempuran bahwa mereka lebih rendah dibandingkan dengan Yun Che. Yun Che mendapatkan kekuatannya dengan menginjak banyak mayat. Dia telah mengalami banyak situasi di mana dia bisa mati kapan saja. Tapi dua pangeran besar dari alam Dewa Bulan memiliki latar belakang yang terhormat dan berdiri, sehingga mereka tidak pernah melewati pertempuran hidup dan mati. Mereka beberapa kali lebih tua dari Yun Che, dan pengetahuan mereka tentang cara yang mendalam melampaui Yun Che oleh ranah yang hebat. Tetapi ketika berbicara tentang akal perang, mereka berdua digabungkan bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan Yun Che. Menjadi sangat terluka, menderita kekalahan total, dan sebagai hasilnya, benar-benar kehilangan martabat mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata sarkastik Yun Che pada saat ini, darah memenuhi mata Yuehuan dan Yuejinshi. Kemudian, mereka mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di tubuh mereka dan menerkam ke arah Yun Che seperti binatang buas gila. Sebagai pangeran dari kerajaan, mereka tidak pernah mengalami kemunduran dan penghinaan seperti itu. Yang terpenting, itu terjadi dengan semua orang yang menonton. Yun Che perlahan melangkah maju dengan tatapan acuh-ta'acuh di matanya. Tapi saat dia mengambil langkah santai ini, semua orang melihat buram di depan mata mereka. Setelah itu, tiga Yun Che muncul tiba-tiba. Setiap dari mereka memiliki bentuk dan aura sempurna dari Yun Che. Oh, ini bayangan patah bintang dewa. Tinggi di atas awan, kianya yinger berkata dengan nada ringan. Ledakan, ledakan. Dua suara keras terdengar di daerah itu. Saat energi mendalam Yuehuan dan Yuejinshi menghancurkan dua gambar palsu di antara ketiga Yun Che, tubuh mereka terkena gempa susulan energi masing-masing, yang membuat mereka hampir muntah darah. Ada pun tubuh asli Yun Che, itu kurang dari 60 meter di atas mereka di langit. Dia melambaikan tangannya ke bawah, menggunakan ujung telapak tangannya sebagai bilah pedang. Sebuah kekuatan besar dan kuat mengalir dari atas, disertai dengan seruan sesaat serigala. Fang liar. Ledakan. Kagungan serangan ini menyebabkan dunia bergetar, seolah-olah lemari besi surga runtuh. Yuehuan dan Yuejinshi muncul seperti dua ikat jerami yang diambil dalam badai hari kiamat, dan darah tumpah di tengah-tengah di tengah jeritan mereka yang tak terlupakan. Bang. Suara nyaring terdengar sekali lagi. Tanah di bawah kaki mereka diaspal dengan batu-batu cahaya bulan yang tiba-tiba ambruk, dan selokan tak berdasar terbuka dengan cepat. Bab 1282 pengembangan mengejutkan. Ini, ini. Serigala langit dewa bintang dewa neraka dewa tome. Bagaimana Yun Che menggunakan Heavenly Wolf Hell God's tome? Titik-titik. Saat gaya pedang kedua, Wild Fang, benar-benar mengalahkan Yuehuan dan Yuejinshi, itu menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Oh, seni pedang Heavenly Wolf. Jauh di atas awan, Gu Zhu merasa agak ragu. Hef, siapa yang mengira bahwa Sing Juekong akan pergi sejauh ini untuk mengikat Yun Chee di, kiannya yinger sedikit mengangkat alisnya, sebelum berbicara dengan nada ringan. Tidak, mungkin dia bukan orang yang bermaksud mengajarkan seni pedang ini kepada Yun Chee. Petik 2. Pandangan yang tak terhitung bergeser ke arah lokasi bintang Dewa Kaisar. Mereka menemukan bahwa alih-alih terkejut ada senyum samar dan aneh di wajahnya. Bahkan Dewa Bintang asal surgawi dan empat bintang penjaga yang menyertainya juga tidak terlihat terkejut. Semua orang mengerti sesuatu di hati mereka. Kaisar Dewa Bulan mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan meraih di udara. Segera, Yuehuan dan Yuejinshi, yang tertiup sangat jauh, terbang kembali kepadanya seolah-olah kekuatan isap tanpa bentuk sedang bekerja pada mereka, dan menabrak tanah di dekatnya. Tubuh mereka sepenuhnya diwarnai dengan darah dan terus bergerak-gerak. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri sendiri. Yuejinshi, khususnya, sebagian besar rambutnya terbakar dan seluruh wajahnya juga hangus. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pemandangan menyedihkan dari dua pangeran besar itu benar-benar menakutkan, dan semua orang memiliki pandangan yang mendalam di mata mereka ketika mereka menatap Yunce. Tidak peduli berapa banyak poin yang dia miliki untuk mendukungnya, itu tentu bukan hal yang baik untuk dikalahkan dua pangeran sedemikian rupa di dalam kota Bulan Suci. Setelah semua, itu sama dengan memberikan tamparan keras di wajah alam Dewa Bulan. Bagus sangat bagus. Yang mengejutkan semua orang, terlepas dari kenyataan bahwa kedua putranya dipukuli dengan sangat parah di wilayahnya sendiri dan benar-benar kehilangan martabat mereka, Kaisar Dewa Bulan tidak marah sedikit pun, juga tidak ada ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Sebaliknya, dia perlahan menganggukkan kepalanya, Yuehuan, Jin-si, apakah kamu sekarang mengerti mengapa Yunce adalah dewa yang diberi nomor satu? Tubuh Yuehuan dan Yue Jin-si berkedut, dan ada ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Yunce berani untuk mengalahkan mereka sedemikian rupa pasti akan membuat Moon God Emperor marah, dan juga sangat mungkin bahwa Yunce akan terbunuh. Tapi, mendengar kata-kata ayah kerajaan mereka, dia tampaknya benar-benar memuji Yunce. Petik dua tanda tanya petik dua. Yunce mengangkat alisnya. Pastikan untuk mengingat aib dan kekalahan telak yang kamu alami hari ini. Jika Anda dapat menebus martabat Anda yang telah hilang suatu hari, penderitaan Anda hari ini tidak akan sia-sia. Petik dua. Dia tidak menghibur mereka, atau menghukum Yunce, tetapi malah menceramahi mereka tentang kekalahan mereka. Yuehuan ingin mengatakan sesuatu tetapi tenggorokannya menggeliat kesakitan, dan dia merasa sulit untuk mengeluarkan suara. Kemudian, seluruh tubuhnya kejang, dan dia pingsan segera setelah itu. Menonton Yuehuan pingsan, mata Yuejinshi berguling saat dia pingsan juga. Tidak jelas apakah dia benar-benar pingsan atau hanya berpura-pura. Bawa mereka pergi dari sini, kata Kaisar Dewa Bulan dengan desahan ringan dan lambayan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Yunce, raja ini memiliki terlalu banyak keturunan yang memiliki bakat dan sifat yang berbeda, tetapi menikmati hidup mereka di bawah sayapku. Sulit bagi mereka untuk menghindari menjadi sombong dan mulai memandang rendah semua yang bukan dari kerajaan. Itu sama dengan Yuehuan dan Jinshi, jadi kejadian ini bisa dianggap pelajaran yang sangat baik bagi mereka. Petik 2. Yunce. Yunce, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat sering mengunjungi alam Dewa Bulan sebagai tamu. Perbaiki keturunan yang tidak berguna ini atas nama raja ini dan beritahu mereka bahwa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Petik 2. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Kaisar Dewa Bulan. The Moon God Emperor melebih-lebihkan, jawab Yunce. Dia benar-benar merasakan ketulusan dalam kata-kata Moon God Emperor. Hah, The Moon God Emperor menghela nafas panjang karena suatu alasan. Dia menatap Yunce dengan tajam, raja ini memiliki banyak keturunan. Jika bahkan salah satu dari mereka bisa setengah kemampuan seperti Anda, raja ini tidak akan menyesal bahkan dalam menghadapi kematian. Petik 2. Evaluasi Yunce yang begitu tinggi oleh Kaisar Dewa Bulan mengejutkan para praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur, serta orang-orang dari alam Dewa Bulan. Yunce ternyata terkejut juga. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata seperti itu. Dia mencoba mempermalukan realem Moon God dengan tindakannya sekarang. Tetapi kesimpulan dari semuanya benar-benar berbeda dari harapannya. Kaisar Dewa Bulan tidak merasa malu dan tidak menjadi marah. Dari desahannya dan kata-kata, tidak ada penyesalan bahkan dalam menghadapi kematian, Yunce bahkan bisa merasakan perasaan lemah tak berdaya dan kesedihan. Tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepukan yang tajam dan jernih terdengar di daerah itu, ketika bintang Dewa Kaisar berjalan sambil bertepuk tangan. Ada senyum di wajahnya, bagus. Ini benar-benar bagus. Hanya dengan berbicara beberapa kata, Moon God Emperor mengubah arti dari masalah yang sangat memalukan. Anda tidak hanya berhasil menjaga martabat Anda, tetapi Anda juga menunjukkan diri Anda sebagai orang yang sangat murah hati. Anda benar-benar layak menjadi Kaisar Alam Dewa Bulan. Raja ini benar-benar mengagumi kemampuan Anda. Petik 2. Kaisar Dewa Bulan berbalik ketika dia berkata sambil tertawa, sepertinya bintang Dewa Kaisar memiliki beberapa saran untukku. Aku tidak akan berani menasihatimu, Star God Emperor dengan jelas berkata sebelum tersenyum. Aku hanya punya beberapa keraguan, dan berharap bahwa Kaisar Bulan Dewa akan cukup murah hati untuk mengusir mereka. Petik 2. Oh, Moon God Emperor sedikit menyipitkan matanya. Dia membuat wanita dari gelas-gelas menjadi permaisuri selama pernikahannya yang hebat pada hari ini, jadi Star God Emperor tentu saja akan sangat tidak bahagia. Wajah bintang Dewa Kaisar telah gelap dan suram selama ini, tetapi mereka sekarang mengandung cahaya yang tidak biasa, yang membuat Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba waspada. Raja ini ingin bertanya apakah Permaisuri Dewa, bahwa Kaisar Bulan Dewa akan menikah, apakah, sia, sebagai nama keluarganya. Tanya bintang Dewa Kaisar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Che tiba-tiba mengangkat alisnya. Mata Moon God Emperor bergetar samar, tetapi dia tersenyum dengan sikap yang tak terbandingkan tenang, benar. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda bisa tahu tentang itu? Kaisar bintang Dewa tidak menjawab pertanyaannya. Senyum di wajahnya menjadi semakin misterius, lalu, apakah, sia, king yue, ini memiliki, dua, lima, empat, enam, masing-masing dalam tahun, bulan, hari, jam kelahirannya. Mendengar kata-kata ini, Yun Che membuka matanya lebar karena terkejut ketika alisnya berkerut. Itu karena bintang Dewa Kaisar telah dengan benar berbicara tentang tanggal lahir sia, king yue. Tidak ada kesalahan sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Dewa Bulan sangat terkejut di dalam hatinya. Demi perlindungannya, dan karena keberadaannya diperlakukan dengan cara yang sangat istimewa di alam good moon, meskipun sia, king yue telah tinggal di alam Dewa Bulan selama bertahun-tahun, ada sangat sedikit orang yang melakukan kontak dengannya. Di seluruh moon god realm, hanya ada tiga orang, termasuk moon god emperor dan sia king yue sendiri, yang tahu tentang tanggal lahirnya. Mengapa Kaisar Bintang Dewa menyadarinya? Kaisar Dewa Bulan tidak langsung menjawab. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, tetapi ekspresi di matanya perlahan berubah suram, persis apa yang ingin dikatakan star god emperor. Orang-orang di sekitar menjadi benar-benar diam ketika dua Kaisar Dewa Agung berbicara satu sama lain. Suasana di daerah itu juga bertambah berat secara tiba-tiba. Itu karena mereka bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang mencurigakan dalam percakapan ini. Hahaha, Kaisar Bintang Dewa tertawa keras. Raja ini agak ragu sampai sekarang, tidak dapat mempercayai hal itu di depan matanya. Tapi melihat reaksi moon god emperor, tampaknya memang benar. Oh, itu benar-benar memperluas cakrawala raja ini. Petik dua. Apa yang kau bicarakan? Moon god emperor, senyum di wajah star god emperor berangsur-angsur memudar, ketika wajahnya berubah sedikit lebih dingin sedikit demi sedikit. Meskipun menjadi raja kerajaan moon god, kamu sebenarnya ingin menikahi seorang wanita yang sudah menikah sebagai permaisuri. Ini merupakan pelanggaran emosi orang dan akal sehat kita seharusnya bertindak sesuai dengan. Itu adalah tindakan yang melanggar hukum surgawi dan prinsip-prinsip hubungan manusia. Jika tindakan tercela ini mengambil istri orang lain dengan paksa adalah sesuatu yang hanya membuatmu khawatir, mungkin masih baik-baik saja untukmu, tetapi apakah kamu tidak takut dengan realem moon god yang juga menjadi bahan tertawaan semua orang di bawah langit? Petik dua. Kata-kata realem dewa bintang terdengar seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan membombardir di daerah tersebut. Semua orang terkejut mendengarnya. Sang Permaisuri sudah menikah. Kaisar Dewa Bulan ingin mengambil istri orang lain dengan paksa. Setiap kata yang diucapkan oleh bintang dewa kaisar mengejutkan dunia, sedemikian rupa sehingga semua praktisi yang mendalam mendengar suara petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam kepala mereka. Semua orang dari alam dewa bulan, dewa bulan, utusan bulan, penjaga bulan. Mereka semua menatap kaisar bintang dewa. Jika orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu bukan kaisar bintang dewa, mereka akan menangkap dan bahkan membunuhnya di tempat. Hahaha, The Moon God Emperor, bagaimanapun, mulai tertawa sebagai tanggapan. Suaranya juga menjadi dingin, Sing Juekong, Raja ini sudah tahu bahwa Anda tentu memiliki niat buruk untuk datang ke sini secara pribadi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengucapkan kata-kata jahat dan fitnah. Anda telah sangat menyakiti dan mengecewakan raja ini. Jadi ketika kaisar dewa bintang yang terkenal menjadi cemburu, ia juga bisa berubah menjadi anjing gila yang telah kehilangan akal. Petik 2 Kaisar Dewa Bulan telah memanggil kaisar bintang dewa secara langsung dengan namanya alih-alih menggunakan gelar, kaisar dewa, dan dia juga tidak menahan sedikitpun dengan ucapan sarkastiknya. Jelas bahwa dia benar-benar marah sekarang, bahkan jika dia tampak tenang di permukaan. Kaisar bintang dewa tidak sedikitpun marah, dan sebaliknya tersenyum kepadanya, fitnah. Bagian mana dari kata-kata raja ini yang memfitnah? Petik 2 Hah, Moon God Emperor dengan dingin tertawa. Kamu mengatakan bahwa permaisuri dewa raja ini sudah menikah. Mungkinkah indera surgawi Anda telah berubah sedemikian rupa sehingga Anda bahkan tidak bisa merasakan aura vitalnya Yin? Petik 2 Kata-kata ini segera membangunkan semua orang yang berada dalam kondisi terkejut sampai sekarang. Tepat sekali, meskipun penampilan si Haking Yue mengejutkan, dia tidak menahan auranya, dan aura vitalnya Yin, dan terutama kaca mengkilap bisa dirasakan dengan jelas oleh mereka. Memiliki aura vital Yin membuktikan bahwa dia jelas perawan. Hahaha, kaisar bintang dewa tertawa keras. Bagaimana memiliki aura vital Yin ada hubungannya dengan apakah dia sudah menikah atau belum? Yue Wuya, kamu perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Kaisar bintang dewa membalikkan telapak tangannya saat kontrak pernikahan terbuka muncul di sana. Mengikuti, cahaya bintang berkedip di tangannya, dan kata-kata yang tertulis pada kontrak segera diproyeksikan di langit di atas. Setiap orang atau yang dikirim dapat membacanya dengan sangat jelas. Pada kontrak pernikahan, nama-nama Xiao Che dan Xia King Yue ditulis, tanggal lahir lengkap mereka, serta kata-kata blue wind dan floating cloud. Yun Che, apa yang terjadi di sini? Berdiri di samping Yun Che, Mu Bing Yun bertanya dengan suara rendah dengan alis rajutan. Aku tidak tahu. Yun Che menggelengkan kepalanya, tetapi selain merasa bingung, dia sudah memiliki tebakan kasar. Sangat jelas bahwa seseorang telah menguping pembicaraannya dengan Mu Bing Yun. Jika tidak, hanya kata, King Yue, pada kontrak pernikahan yang jauh dari cukup untuk Star God Emperor untuk begitu yakin tentang itu merujuk pada yang lain adalah Xia King Yue. Gadis pelayan bernama Jin Yue, yang telah memberinya kontrak pernikahan, sehingga dia bisa membawanya ke Xia King Yue, pasti dirampok di tengah jalan. Apakah itu bintang Dewa Kaisar, atau orang lain? Nama keluarga Xia, nama King Yue, dan tanggal lahir juga sama sekali. Apakah Mu Bingat Emperor ingin menyangkal sesuatu? Atau apakah Mu Bingat Emperor ingin menyebutnya hanya kebetulan? Mungkin, Anda ingin mengatakan bahwa kontrak pernikahan ini palsu. Bintang Dewa Kaisar menyipitkan matanya. Kata-katanya benar-benar terdengar seolah-olah dia ingin mengajukan alasan untuk Kaisar Dewa Bulan. Mata bulan Dewa Kaisar tumbuh sedikit suram, dan alisnya juga bergetar beberapa kali. Dia melihat ke samping ke arah Istana Langit Bulan Vanishing, tetapi tidak melihat sosok Xia King Yue. Dia telah merasakan bahwa kemungkinan besar kontrak di tangan bintang Dewa Kaisar itu nyata. Selain itu, Kaisar Bintang Dewa pasti tahu sesuatu, atau dia tidak akan bertindak begitu yakin pada dirinya sendiri. Menghela nafas dalam-dalam, mata Kaisar Bulan Dewa perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, memang benar bahwa nama keluarga King Yue adalah Xia, dan tanggal lahirnya juga sepenuhnya cocok dengan yang ada pada kontrak pernikahan ini. Sangat mungkin bagi kontrak pernikahan ini di tangan Anda untuk menjadi nyata. Petik 2 Wah, orang-orang di Divine Moon City terkejut dengan kata-kata Moon God Emperor. Haha, sebuah cahaya melintas di mata bintang Dewa Kaisar. Jadi Kaisar Dewa Bulan mengakui hal itu. Mengakui, Moon God Emperor tersenyum dingin. Sing Jue Kong, kamu sepertinya seseorang yang terlalu bersemangat. Kalau begitu, raja ini tidak keberatan memberitahumu beberapa hal. King Yue berasal dari alam bawah dan dia tentu saja menikah dengan seseorang pada usia 16 tahun. Yang dia nikahi pastilah seorang pria bernama, Xiao Che, seperti yang disebutkan dalam kontrak pernikahan ini. Meskipun mereka berdua tidak benar-benar menjalani kehidupan pasangan yang sudah menikah, mereka memang menikah secara resmi. Raja ini sudah mengetahui hal-hal ini sejak dulu. Petik 2 Yun Che. Karena itu, mungkin saja kontrak di tanganmu adalah milik King Yue. Namun, Nada Kaisar Dewa Bulan berubah. Kontrak pernikahan mungkin masih ada, tetapi suami King Yue sebelumnya meninggal 8 tahun yang lalu. Kontrak ini telah kehilangan artinya sekarang. Sing Yue Kong, aku takut kamu akan kecewa. Petik 2. Haha, benarkah begitu? Sang bintang Dewa Kaisar sama sekali tidak panik. Moon God Emperor, aku yakin kamu benar-benar ingin tahu di mana aku mendapatkan kontrak ini, kan? Sebelum Moon God Realm bisa merespon, tatapan bintang Dewa Kaisar beralih ke Yun Che, saat dia berkata dengan senyum tipis, Yun Che, aku yakin kamu pasti mengenali kontrak pernikahan ini, dan terutama siapa orang, Xiao Che, ini aku es. Maksudku, ini adalah hadiah besarmu bagi calon Ratu Dewa Bulan. Petik 2. Mengikuti kata-kata Kaisar Dewa Bulan, tatapan semua orang dengan cepat fokus pada Yun Che. Kaisar Dewa Bulan juga berbalik tiba-tiba, saat ekspresi kaget dan tak percaya melintas di kedalaman matanya. Alasan kamu menantang dua pangeran alam Dewa Bulan dan mengalahkan mereka dengan saksama adalah untuk meredam perayaan upacara pernikahan ini, kan? Bintang Dewa Kaisar berkata dengan suara suram. Lagi pula, meskipun keberadaannya luar biasa kuat dan menjulang, Kaisar Dewa Bulan ingin mencuri istrimu. Adakah orang yang akan membencinya karena keberaniannya? Bukankah begitu? Petik 2. Titik-titik. Sepertinya dunia benar-benar membeku dalam sekejap ini. Suasana hening sangat menakutkan, sedemikian rupa sehingga bahkan suara napas atau detak jantung sekecil apapun tidak dapat didengar. Mata yang terbuka lebar dari semua orang tertuju pada Yun Che. Mereka sedang menunggu jawaban Yun Che, tetapi tidak berani membayangkan balasan seperti apa yang akan dia miliki untuk mereka. Yun Che mengangkat matanya perlahan, saat mereka bersentuhan dengan Kaisar Bulan Dewa. Dia menjawab tanpa ekspresi di wajahnya, ya, kontrak pernikahan itu milikku. Xiao Che, di situ tidak lain adalah aku. Petik 2. Bab 1283. Berdengung. Nada Yun Che tidak terlalu serius, tapi itu meledak di otak semua orang yang hadir seperti sambaran petir besar yang datang tiba-tiba. Mereka datang hari ini untuk menghadiri perayaan pernikahan yang menggoncang bumi Moon God Emperor, jadi mereka memiliki pasti tidak pernah berpikir bahwa mereka akan tergoncang oleh begitu banyak peristiwa yang mengejutkan, satu demi satu, yang membuat jiwa mereka gemetar. Kaisar Permaisuri yang akan menikahi Moon God Emperor sebenarnya adalah istri Yun Che yang dinikahkan secara resmi. Sial. Bahkan jika semua bakat dunia lain di alam semesta berkumpul bersama dan bertukar pikiran sampai kepala mereka terbuka, mereka pasti tidak akan mampu menulis naskah seperti itu. Mulut semua orang terbuka lebar. Song Salju dan alam api dewa begitu terkejut sehingga mata mereka praktis melotot keluar dari rongganya, dan jiwa mereka dilemparkan ke dalam kebingungan. Ini terutama terjadi pada Hua Ruli, mulutnya terbuka begitu lebar sehingga orang hanya bisa memasukkan satu barang ke dalam Hua Po Yun. Mata bulan dewa kaisar bergetar liar. Dia menatap Yun Che untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, Kamu. Benar-benar dia. Iya, benar, kata Yun Che dengan suara dingin dan keras sebelum dia berbalik dan melihat ke arah bintang dewa kaisar. Namun, ada satu hal yang harus aku perjelas. Kata-kata yang hanya dikatakan Moon God Emperor memang tidak mengandung kepalsuan atau alasan. Delapan tahun yang lalu, saya pasti, mati. Petik dua. Kaisar dewa bulan. Petik dua. Alis bintang dewa kaisar berkerut sangat setelah mendengar kata-kata itu. Pada waktu itu, semua orang mengira saya sudah mati, termasuk Siya King Yue. Selanjutnya, setelah itu dia tiba di alam dewa dan belum melihat saya lagi, jadi secara alami dia tidak sadar bahwa saya masih hidup, kata Yun Che tanpa ekspresi. Itu juga untuk mengatakan bahwa sebelum hari ini, Siya King Yue memang tidak sadar bahwa aku masih hidup. Petik dua. Dia pasti tidak mengatakan kata-kata yang baru saja dia ucapkan karena dia ingin membantu kaisar dewa bulan. Karena Jasmine, dia pasti tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kaisar bintang dewa. Selain itu, kaisar bintang dewa telah mendapatkan kontrak pernikahannya dan jelas-jelas mencoba menggunakannya. Bagaimana dia bisa dimanipulasi secara bebas sebagai alat kaisar bintang dewa? Jadi baginya, fakta bahwa aku masih hidup hanyalah kecelakaan yang tidak seharusnya ada. Petik dua. Kontrak pernikahan ini adalah sesuatu yang telah saya berikan kepada pelayan Siya King Yue, Jin Yue, sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Siya King Yue. Tujuan melakukan semua ini adalah agar dia bisa menghapus kecelakaan ini dengan dua tangannya sendiri. Bagaimanapun, meskipun dia dan saya pernah menjadi suami istri, perasaan kami selalu tipis dan lemah. Selain itu, kami dipisahkan oleh kematian selama delapan tahun. Aku khawatir mungkin tidak banyak yang tersisa dari apa yang awalnya merupakan hubungan yang lemah dan kurus. Jadi kontrak pernikahan ini, yang seharusnya sudah lama dibuang menjadi debu, mungkin bisa dianggap sebagai bagian terakhir yang tersisa. Petik dua. Suara Yunce sangat dingin dan hampir tidak ada emosi. Dia melihat bintang dewa kaisar dan meskipun dia menatap langsung pada seorang kaisar dewa, tatapannya tetap dingin dan memotong, semua yang seharusnya saya katakan telah dikatakan. Saat ini, aku punya pertanyaan yang ingin aku ajukan pada kaisar bintang dewa. Kenapa kontrak pernikahan ini berakhir menjadi milikmu? Dan bagaimana dan mengapa Anda sampai pada kesimpulan bahwa Siyao Chee, yang tertulis di kontrak pernikahan ini adalah saya. Kaisar dewa bulan menatap Yunce, tatapan rumit di matanya yang tak bisa dipahami orang lain. Penjelasan Yunce berada di luar perhitungan kaisar bintang dewa dan itu jelas mengacaukan rencananya sendiri. Ekspresinya menjadi agak kaku ketika dia tertawa kecil, jika raja ini mengatakan padamu bahwa dia baru saja mengambilnya, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya kamu. Tentu saja aku percaya padamu. Yunce mengangguk, seorang kaisar dewa terhormat dari kerajaan. Jelas tidak mungkin orang seperti itu membungku begitu rendah untuk mencuri sesuatu secara diam-diam dari orang lain. Petik 2. Semua orang yang hadir begitu terguncang sehingga mereka merasa otak mereka kacau. Pada saat ini, Yunce menginterogasi kaisar bintang dewa dan membuat sindiran tertentu tentangnya, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk merasa kaget. Ah, jadi ternyata dia adalah suami pertamanya yang telah kembali dari kematian, jadi sepertinya topi, mengambil dengan paksa, tidak cocok lagi, kata kiannya yinger dengan sedikit kekecewaan. Ini selain fakta vital yin aura siaking yue masih tetap berarti bahwa Sing Jue Kong tidak akan bisa melemparkannya untuk loop kali ini. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata ini, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, namun, bisa membuat jengkel yue wu ya sejenak bukanlah ide yang buruk juga. Tapi Yunce di sisi lain. Sekarang segalanya akan menjadi jelek. Petik 2. Tapi itu membuatnya lebih menarik, iya, kata King Ye Yinger dengan senyum tipis. Pada saat ini, aliran udara mengalir melintasi area The Vanishing Moon Celestial Palace, yang selalu diam-diam mengambang di cahaya bulan surgawi, tiba-tiba melintas dengan cahaya yang mendalam sebelum mulai bergerak perlahan. Itu terus terbang sebelum akhirnya datang untuk beristirahat di ruang di atas Yunce dan yang lainnya. Tirai cahaya terbuka dan si Aking Yue melangkah keluar dari belakangnya. Dia perlahan melayang ke tanah, dan seolah-olah perisurgawi dari istana bulan turun ke bumi. Sekilas tentang dirinya dari jauh sudah melukis potret keindahan yang tak terduga. Tetapi sekarang setelah dia maju ke depan dan menghiasi mereka semua dengan kehadirannya, itu menyebabkan sensasi mencekik, yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata untuk menyerang semua orang yang melihatnya. Hari ini adalah hari pernikahannya, hari ia seharusnya menjadi permaisuri dewa, namun jubah putih purnama yang panjang sangat sederhana dan sederhana. Itu bahkan tidak setara dengan jubah bulan surgawi yang dikenakan oleh putri-putri kaisar dewa bulan. Namun bahkan pakaian sederhana yang mengejutkan ini memancarkan kecemerlangan dan keanggunan yang tak tertandingi karena dia. Matanya sangat tenang dan tenang, mereka menyerupai kolam terpencil yang tidak akan pernah terganggu oleh apapun. Namun mereka tampaknya memiliki semua keindahan halus yang ditawarkan dunia ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tidak tertawa atau cemberut, tetapi semua mata terfokus padanya. Bahkan dua kaisar dewa besar, Star God Emperor dan Moon God Emperor, telah menjadi alat peraga belaka di latar belakang ketika berdiri di sampingnya, kehadiran mereka tanpa sadar dilupakan pada saat itu. Yunce menatapnya sebelum perlahan mengalihkan tatapannya. Dia masih siaking Yue, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, dia benar-benar dan benar-benar berubah. Dia jelas sangat dekat dengannya, namun dia memancarkan perasaan ilusi misterius dan aneh, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang telah berjalan keluar dari sebuah lukisan kuno. Rasanya seolah dia seharusnya tidak ada di bumi yang penuh dosa ini. Pikiran ini diam-diam terlintas dalam hati hampir semua orang, mungkin, hanya berdasarkan pada kecantikan surgawi saja, dia cukup memenuhi syarat untuk menjadi seorang permaisuri dewa, bahkan jika dia tidak memiliki heart of glazed glass. Berada di puncak cita-cita kecantikan dan keanggunan alam semesta ini, sekarang adalah sesuatu yang tidak hanya milik ratu naga dan dewi, tetapi juga sesuatu yang menjadi miliknya. King Yue, Moon God Emperor menatapnya, tatapan kompleks di matanya, apakah Yun Che benar-benar suami sebelumnya yang kamu ceritakan sebelumnya? Petik dua titik Iya, Xia King Yue mengangguk ringan. Yun Che Petik dua Suara air liur yang ditelan menyebar di antara kerumunan seperti gelombang. Tidak apa-apa memperlakukan kata-kata semua orang yang telah berbicara sejauh asumsi, tetapi dengan satu kata dari Xia King Yue, ini telah menjadi kebenaran yang benar-benar tak terbantahkan. Semua yang mereka dengar sejauh ini sebenarnya benar. Petik dua titik The Moon God Emperor terdiam beberapa saat sebelum dia menatap Yun Che dengan dalam. Xia King Yue dengan ringan mengalihkan pandangannya ke orang lain, Bintang Dewa Kaisar, apakah akan baik-baik saja untuk mengembalikan kontrak pernikahan itu kepada saya? Hehehe, ini adalah sesuatu yang awalnya adalah milikmu berdua, jadi wajar kalau itu harus kembali ke pemilik aslinya. Bintang Dewa Kaisar tertawa kecil sebelum mendorong jarinya. Kontrak pernikahan ringan melayang dan Xia King Yue menggenggamnya di tangannya. Ini adalah sesuatu yang menyangkut saya, jadi biarkan saya menjadi orang yang menyelesaikannya, kata Xia King Yue dengan suara lembut. Moon God Emperor memiringkan kepalanya saat tatapannya menyapu Xia King Yue dan Yun Che secara terpisah. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh, jika itu dia, maka dia layak untukmu. Petik 2. Dengan kata-kata itu, dia mundur. Mengikuti gerakan tangannya, sisanya dengan cepat mundur juga. Dengan sangat cepat, ruang kosong besar terbentuk dan hanya Yun Che dan Xia King Yue yang berdiri di sana, dalam keheningan di tengah-tengah dunia kosong ini. Serta vanishing Moon Celestial Palace yang mengambang dengan tenang di udara di atas mereka. Memikirkan hal seperti itu sebenarnya akan terjadi. Kaisar surga abadi, dewa mendesah dalam-dalam, Yun Che adalah, anak dari surga, sementara Xia King Yue memiliki heart of glass at glass dan karenanya dia adalah, putri surga. Lebih jauh, mereka berdua adalah suami istri dan bahkan datang dari tempat yang sama. Petik 2. Blue Wind Floating Cloud. Namun tak satupun dari orang-orang ini dilahirkan di alam dewa. Jadi, keberadaan seperti apa itu di planet di alam bawah yang dikenal sebagai, Neptunus. Petik 2. Hehehe, Kaisar dewa surga Brahma tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu. Selama periode waktu ini, alam dewa kerajaan Brahma telah mengirim orang untuk menjelajahi alam yang lebih rendah dengan harapan menemukan planet yang dikenal sebagai, Neptunus. Saya percaya bahwa bintang-bintang di jagad raya yang tak terhitung ini tidak terbatas dan bahwa pencarian ini akan mirip dengan mencari jarum di lautan besar, tugas yang paling sulit dan sulit. Namun siapa yang mengira bahwa kekayaan alam dewa kerajaan Brahma saya baik dan kita memang akan menemukan planet itu. Petik 2. Oh, tatapan dewa abadi dewa Kaisar berputar ke arahnya, tetapi matanya tidak memiliki banyak harapan. Itu persis seperti surga Eternal God Emperor pikirkan. Planet, Neptunus itu adalah planet mati dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Petik 2. Hahaha, surga abadi dewa Kaisar tidak sedikit pun terkejut, sebaliknya dia tertawa dengan cara yang sangat tenang. Yunce adalah orang yang sangat pintar, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan asal-usul aslinya. Dia menggunakan, Neptunus sebagai perisai adalah sesuatu yang sepenuhnya logis dan alami. Tetapi bagi Anda, Brahma surga dewa Kaisar, Anda jelas tahu bahwa informasi ini salah, tetapi Anda tidak berusaha untuk mencari planet ini. Sepertinya Yunce benar-benar menarik perhatianmu. Petik 2. Hahaha, Kaisar dewa langit Brahma tertawa lebar mendengarnya. Tidak cukup hanya menyebutnya, menangkap mata saya. Jika tidak, bagaimana saya bersedia menunangkan yinger dengannya. Kehendak sang dewi adalah sesuatu yang aku khawatir. Bahkan kau, Kaisar dewa langit Brahma, tidak dapat campur tangan. Jadi apa yang disebut, pertunangan, ini tidak lebih dari kehendak dewi itu sendiri. Langit abadi mata dewa Kaisar sangat dalam dan jauh dari ukuran. Pada hari terakhir pertempuran dewa yang diberikan, tindakan realam dewa Kerajaan Brahma mungkin telah menipu semua orang, tetapi itu tidak mungkin bisa menipunya juga. Tetapi mengingat pemahaman orang tua yang minimal tentang dewi ini, itu bukan mungkin baginya, pertunangan, menjadi asli. Sebaliknya, hanya satu kata ini saja yang menyebabkan Yunce dibenci dan iri oleh banyak orang. Selain itu, kebencian dan kecemburuan ini tersebar di seluruh alam dewa. Selanjutnya, perhatian salah satu dari orang-orang ini adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang Yunce bisa tahan. Kaisar langit surga abadi memiliki hal-hal yang dipikirkan, kata Kaisar langit surgawi Brahma dengan senyum tipis. Yunce mungkin tidak bisa menanggungnya, tapi yang lama ini pasti bisa menanggungnya. The Heaven Abadi God Emperor berkata perlahan, suaranya tenang tetapi implikasi di balik kata-katanya jelas, setidaknya untuk tiga tahun ke depan, tidak ada yang akan bisa menyentuh rambut di kepalanya. Adapun apa yang terjadi setelah tiga tahun ke depan, itu terserah pilihan dan takdirnya sendiri. Petik 2. Kaisar surga-surga abadi sangat mengagumi Yunce. Meskipun Yunce telah menolak tawarannya untuk menjadi murid langsungnya, dia masih bersedia melindunginya dengan semua kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah keajaiban wilayah surgawi timur. Kaisar dewa surga Brahma tersenyum tetapi dia tidak menjawab. Saat semua orang melihat mereka dengan nafas tertahan, Xia King Yue berjalan menuju Yunce. Ketika dia akhirnya berhenti, jarak antara mereka berdua sangat kecil, dia hanya satu langkah darinya. Kedua orang itu akhirnya saling bertemu. Tatapan mereka tenang dan tidak ada riak muncul di wajah mereka. Tapi riak hati dan jiwa mereka hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Sudah lama, kata Xia King Yue, suaranya seringan mimpi. Ya, sudah lama sekali. Yunce mengangguk sebagai jawaban. Kamu praktis tidak berubah sama sekali. Petik 2. Namun kamu telah banyak berubah. Petik 2. Apakah sekte masih baik-baik saja? Tanyanya. Sangat banyak sehingga. Petik 2. Kalau begitu bagus. Petik 2. Setiap kata, setiap tindakan, setiap ekspresi, dan setiap tampilan adalah sesuatu yang setiap orang yang hadir dapat melihat dengan jelas. Mereka dulunya adalah suami dan istri, namun kata-kata dan emosi mereka sama hambar dan acuh-ta'acuh seperti dua orang asing yang bertemu di jalan. Apa yang akan dilakukan Xia King Yue dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang semua orang sangat mengerti. Di satu sisi adalah suaminya yang sebelumnya, yang memiliki hubungan yang sangat cuek dengannya, seseorang yang meledak ke tempat kejadian dengan banyak keriuhan di wilayah surgawi timur. Di sisi lain adalah Raja Kerajaan Alam Dewa Bulan, salah satu dari empat kaisar dewa wilayah surgawi timur, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh alam dewa, bahkan seluruh alam semesta. Tidak ada pilihan yang lebih sederhana di dunia daripada pilihannya hari ini. Bahkan jika seseorang membuat semua konsesi di dunia, bahkan jika Xia King Yue benar-benar masih memiliki perasaan untuk Yun Che, dan bahkan jika perasaan semacam itu tidak akan pudar bahkan sampai kematiannya. Mengingat skenario dan pengaturan saat ini, perayaan pernikahan seorang kaisar dewa, dia tidak bisa membuat pilihan lain. Karena jika dia memilih untuk meninggalkan pernikahan ini pada akhirnya, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan semua martabat dan wajah yang ditinggalkan oleh dewa bulan kaisar untuk sia-sia. Itu akan menyebabkan Moongat Emperor, yang semula hendak menghapuskan rasa malu dan penghinaan yang dideritanya karena apa yang terjadi pada Yue Wu Gu bertahun-tahun yang lalu, benar-benar menjadi bahan tertawaan terbesar di surga. Hasilnya adalah dia dan Yun Che akan mati di bawah amarah Moongat Emperor. Dia tidak akan, tidak akan berani, dan bahkan lebih dari itu, tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Dengan demikian, Xia King Yue dan Yun Che akan memutuskan sisa-sisa ikatan mereka, menghancurkan kontrak pernikahan, dan pergi dengan cara mereka sendiri. Tidak ada kemungkinan lain. Pasangan ini sebenarnya yang bisa disebut pasangan emas. Ah, betapa menyedihkannya, Guzu menghela nafas yang jarang. Paman Gu, perhatian semua orang tertuju pada Yun Che dan Xia King Yue tetapi tatapan kiannya yinger terfokus pada Moongat Emperor, tidakkah kamu berpikir bahwa reaksi Yue Wu Ya agak aneh? Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, pria mana yang bisa murah hati sejauh ini? Terlebih lagi, ini adalah Yue Wu Ya yang sedang kita bicarakan, seseorang yang telah menderita penghinaan seperti itu karena masalah dengan Yue Wu Gu. Petik 2 Guzu, petik 2 Sudah lebih dari 8 tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa lain kali kita akan bertemu, itu akan berada di tempat ini. Petik 2 Aku juga tidak pernah membayangkannya. Petik 2 Kata-kata yang dipertukarkan oleh kedua orang itu tetap tenang dan tenang, tidak ada suka cita atau kesedihan di sana. Apakah kamu selalu berada di alam Dewa Bulan? Men, aku belum pernah meninggalkannya sebelumnya. Bagaimana dengan kamu? Kapan kamu datang ke sini? Tiga tahun yang lalu, tapi aku pada dasarnya berada di Snow Song Realm selama ini. Petik 2 Alam Dewa sangat luas, dan wilayah Surgawi Timur hanyalah salah satu wilayah Surgawi di dalamnya. Pernahkah Anda berkunjung ke daerah Surgawi lainnya? Petik 2 Tidak? Tidak sama sekali, jawab Yun Che. Aku juga belum. Karena itu masalahnya, Xia King Yue tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Che. Petik 2 Yun Che langsung terpana oleh tindakannya. Setelah itu, suara Xia King Yue, yang terdengar seperti ilusi atau mimpi, terdengar di telinganya, lalu mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat. Suara langitnya melekat di telinganya saat Yun Che tiba-tiba diangkat oleh Xia King Yue, sebelum berubah menjadi komet yang berkedip yang menghilang ketirai cahaya istana Surgawi bulan Vanishing. Vanishing Moon Celestial Palace memancarkan cahaya yang dalam sebelum mengumpulkan banyak udara dan melesat kekejauhan. Hanya dalam satu saat, itu menghilang dari pandangan semua yang telah berkumpul di sini. Bab 1284 banding 1284 Segalanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Xia King Yue tiba-tiba meraih memegang tangan Yun Che, memukau semua orang di daerah itu, tetapi sebelum mereka bahkan punya waktu untuk bereaksi, kedua orang sudah melarikan diri jauh menggunakan Vanishing Moon Celestial Palace. Vanishing Moon Celestial Palace tidak menyebut namanya sebagai kapal perang terdalam tercepat di alam semesta. Hanya dalam satu saat, itu sudah menyeberang ke Cakrawala yang sangat jauh, dan bahkan bayangannya telah lenyap sepenuhnya. Itu adalah Kaisar Bulan Dewa dan upacara pernikahan Ratu Dewa Bulan, tetapi Ratu Dewa Bulan telah menggunakan Istana Surgawi Bulan Vanishing untuk melarikan diri dengan Yun Che. Hasil ini adalah sesuatu yang semua orang pikir tidak mungkin, hasil yang mereka bahkan tidak pernah bayangkan, namun itu terjadi tepat di depan mata semua orang. Rasanya seolah-olah mereka tiba-tiba benar-benar terguncang, diputar balikan oleh petir yang tak terhitung banyaknya dan gelombang pasang amarah yang mengamuk di hati mereka. Dampak yang ditimbulkan pemandangan ini pada mereka sama sekali tidak kurang dari dampak yang mereka rasakan ketika menyaksikan sembilan tahap kesusahan Surgawi di panggung Dewa yang diberkati. Semua orang benar-benar terpana pada ketidaksensitifan ketika mereka berdiri di sana tercengang. Para praktisi mendalam dari wilayah Surgawi Timur, Utusan Dewa Bulan, Raja-Raja Kerajaan yang berkumpul, para Kaisar Dewa. Termasuk Kaisar Bintang Dewa yang telah bersemangat untuk memulai semua masalah ini, dan bahkan Kianye Yinger, yang tetap bersembunyi di awan di atas. Masing-masing dari mereka telah benar-benar terkejut dan terheran-heran oleh pergantian peristiwa ini. The Moon God Emperor hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong di wajahnya. Tetapi secara bertahap, fitur di wajahnya mulai berputar dan tubuhnya mulai bergetar. Wajah awalnya tenang dan bermartabat mulai menjadi pucat mengerikan dan wajahnya dengan cepat berubah menjadi wajah yang menyerupai wajah iblis jahat itu. Dia mengulurkan tangan yang gemetar begitu keras sehingga sepertinya akan berantakan dan menunjuk ke arah yang telah ditinggalkan Siaking Yue, sebelum dia meraung dalam apa yang mungkin merupakan suara paling serak yang pernah dia keluarkan dalam hidupnya, pergi dan tangkap mereka, pergi dan tangkap mereka, petik 2. Setelah dia menjerit serak itu, visi Moon God Emperor menjadi hitam dan seluruh tubuhnya bergoyang. Dia sebenarnya hampir jatuh ke tanah. Raungan mengerikannya menyebabkan semua orang yang hadir terbangun dari keterkejutan mereka seperti orang yang terbangun dari mimpi. Divine Moon City segera dilemparkan ke dalam kekacauan besar ketika sejumlah besar orang melonjak ke langit dan bergegas ke arah Istana Celestial Vanishing Moon telah melarikan diri. Selain itu, di antara mereka yang telah mengambil tindakan, ada sosok emas yang tiba-tiba melintas di langit seperti komet, langsung meninggalkan semua tokoh lain di dalam debu. Kecepatan yang ditunjukkan sosok emas sebenarnya hampir tidak kurang dari Vanishing Moon Celestial Istana yang sudah lari ke kejauhan. Divine Moon City dalam kegemparan total, semua orang saling memandang hanya untuk menemukan bahwa orang lain juga benar-benar terkejut. Seolah-olah tidak ada yang berani mempercayai peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Bagaimana mungkin, ini, hal semacam itu terjadi? Mu Huan Zi bertanya dengan suara bergetar. Oh tidak, Mu Bing Yun mendesah pelan. Hehehe, Bintang Dewa Kaisar menyingkirkan keterkejutan dan keheranannya sambil tertawa hambar. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Kaisar Bintang Dewa dan Kaisar Bulan Dewa sangat dekat satu sama lain. Jadi kata-katanya tidak diragukan lagi telah memercikkan minyak panas ke dalam api yang mengamuk. Mata Dewa Bulan Dewa berubah merah seolah-olah mereka telah ternoda oleh darah segar. Dia menunjuk ke Stargat Emperor, energi yang sangat besar di depan jari itu bergerak dengan liar, kamu. Keluar dari sini sekarang. Keluar. Keluar. Semua orang mendapatkan. Petik 2. Semua kalian keluar. Kemarahan seorang Kaisar Dewa bisa mengguncang langit dan bumi. Di bawah kekuatan lolongannya yang sangat serak dan geram, semua botol batu giok dan cangkir batu giok hancur ketika ruang itu sendiri mulai sedikit bergetar. Mayoritas praktisi muda yang dalam memuntahkan darah segar di tengah batuk yang hebat, organ dalam mereka menderita luka berat. Ada juga beberapa praktisi mendalam yang melihat kulit hitam, saat itu juga, ketika mereka pingsan mati. Siapa yang masih berani berlama-lama di dekat amarah seorang Kaisar Dewa? Berbagai bintang besar melakukan yang terbaik untuk melindungi praktisi muda mereka yang mendalam ketika mereka melarikan diri ke pinggiran kota Divine Moon dengan panik. Dalam sekejap, Divine Moon City, yang sedang disemarakan oleh cahaya bulan yang cerah, dilemparkan ke dalam kekacauan total dan total. Pergi, cepat, Mu Huan Zi dengan cepat mengumpulkan semua murid Snow Song Realm dan melarikan diri ke pinggiran dengan kecepatan terbesar yang mungkin. Jika Moon God Emperor memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada Snow Song Realm, mereka tidak akan berhasil tepat waktu jika mereka tinggal lebih lama. Divine Moon City tiba-tiba tampak seolah-olah segerombolan belalang telah turun ke atasnya. Kerusuhan bermunculan di seluruh kota ketika para penghuninya merasa panik dan khawatir. Tidak satupun dari penjaga bulan yang ditugaskan ke berbagai distrik bergegas keluar untuk menjaga ketertiban karena bahkan mereka benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan. Perayaan pernikahan akbar ini pada awalnya merupakan acara kegembiraan besar bagi alam dewa bulan. Seharusnya telah menghapus rasa malu yang diderita kaisar bulan dewa bertahun-tahun yang lalu dan lebih penting lagi, itu seharusnya dengan megah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mulai hari ini, alam dewa bulan akan menjadi seperti alam surga abadi dari semua tahun yang lalu, menerima restu dari seorang wanita dari gelas-gelas. Tapi sebelum upacara pernikahan bahkan bisa dimulai, sudah menjadi seperti ini. Sang Permaisuri Dewa yang akan dinikahi pergi sendirian, dan dia bahkan telah membawa lelaki lain bersamanya sebelum melarikan diri. Tidak hanya ini tidak menghilangkan rasa malu yang ditimbulkan oleh apa yang terjadi pada Yuewugu bertahun-tahun yang lalu, itu malah menumpuk penghinaan demi penghinaan. Salah satu dari empat kaisar dewa dari wilayah surgawi timur, raja kerajaan dewa bulan, benar-benar sepenuhnya dan benar-benar menjadi bahan tertawaan terbesar di bawah semua surga. Kaisar dewa bulan tersesat dalam amarahnya yang mengamuk dan ia menyerupai binatang buas yang gila. Tapi bagaimana mungkin dia tidak marah? Bahkan jika dia adalah seorang kaisar dewa, masalah ini bahkan lebih memalukan dan membuat marah karena dia adalah seorang kaisar dewa. Ayo pergi. Di awan-awan tinggi di atas, kianya yinger berbalik. Tatapannya, cukup mencengangkan, diarahkan ke tempat istana langit bulan Vanishing telah melarikan diri. Guzu tidak menjawab, tetapi dia juga tidak perlu bertanya atau memberikan jawaban. Sosok kedua orang perlahan-lahan surut ke awan sebelum mereka menghilang di udara di atas kota bulan suci. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa mereka bahkan ada di sana. Tidak kusangka hal seperti itu benar-benar terjadi, kaisar langit surga abadi menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, ada terlalu sedikit hal yang bisa membuatnya takjub, tetapi peristiwa yang telah terbentang di depan matanya terlalu jauh di luar perhitungannya, jadi itu menyebabkan dia merasakan kejutan yang tak terduga juga. Akan tetapi, kaisar dewa langit berah memenahannya ketika dia berbicara sambil menggelengkan kepalanya, kaisar dewa bulan benar-benar marah, dan sepatutnya begitu. Tidak ada hiburan atau saran yang dapat digunakan saat ini. Sebaliknya, itu bahkan bisa menyebabkannya menjadi sangat liar. Kita harus menghabiskan upaya kita untuk melindungi praktisi mendalam yang berkumpul. Mari kita tunggu dia tenang setelah beberapa hari sebelum kita mencoba mendiskusikan apapun dengannya. Petik 2. Surga abadi dewa kaisar berhenti dalam langkahnya sebelum dia mengangguk tanda terima kasih. Alam semesta yang luas. Di Vanishing Moon Celestial Palace yang telah mencapai kecepatan maksimumnya. Ruang internal dalam Vanishing Moon Celestial Palace sangat besar, namun juga tidak mewah. Cahaya terang yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui menerangi tempat ini dengan cara yang sama dengan kota bulan surgawi diterangi oleh bulan dewasanya. Namun Yun Che tidak berminat untuk mengagumi atau menghargai istana surgawi bulan Vanishing yang mistis dan fantastis ini. Dia malah hanya menatap dengan bodoh ke arah Xia King Yue, yang hanya berjarak satu tangan darinya, pikirannya benar-benar kacau. Tangannya masih memegang tangan Xia King Yue, hanya saja tangan batu giyok itu sangat dingin, begitu dingin sehingga memotong hatinya. Bukan hanya dingin, tapi juga gemetaran. Bahkan, seluruh tubuhnya gemetar. Dan gemetaran itu semakin dan semakin intens. Dia menatap kosong ke Xia King Yue. Dia persis sama dengan yang lain, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat keputusan semacam ini. King Yue, kamu. Dia akhirnya menyuarakan pikirannya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tubuh Xia King Yue tiba-tiba bergetar hebat ketika seteguk darah segar keluar dari mulutnya dan tersebar di jubah putihnya, warna yang menyerupai bulan yang cerah, saat tubuhnya lemas tenggelam ke tanah. King Yue. Yun Che sangat terkejut dengan ini dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya di tengah musim gugur. Tubuh dalam pelukannya lemah dan lunak, dan dipenuhi dengan kelemahan dan ketidakberdayaan yang akan menyebabkan rasa kasihan dan sakit hati mekar pada siapapun yang melihatnya. Dia menggigil seperti anak kucing yang terperangkap dalam badai salju di akhir musim dingin. Dia melihat noda darah merah cerah yang menodai jubah bulannya. Itu adalah darah jantung. Itu adalah darah jantung yang akan melawan aliran normal darah seseorang hanya ketika seseorang mengalami kemarahan atau kesedihan yang ekstrim. Aku baik-baik saja, katanya lembut, namun dia tidak berusaha untuk berjuang bebas dari pelukan Yun Che. Kepalanya yang kecil dan halus bersandar di dada Yun Che dan matanya yang indah tertutup dengan lembut. Gemetar tubuhnya akhirnya mulai tumbuh lebih lembut juga. Noda darah merah di jubah bulannya memotong jiwa Yun Che terus-menerus. Dia tidak bertanya apa-apa padanya, sebaliknya dia diam-diam memeluk si Aking Yue dengan erat. Selain itu satu kali di alam rahasia surga Basin, ini adalah pertama kalinya mereka berpelukan begitu erat. Siapa yang berani mendekati kemarahan mengamuk seorang dewa kaisar? Dia tidak bisa membayangkan hasil seperti itu, dan bahkan lebih sulit baginya untuk percaya bahwa hal seperti itu telah terjadi. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi padanya. Aura yang berantakan dan kacau tergantung di sekitarnya dan dia terhuyung dan terhuyung-huyung dengan setiap langkah. Kemanapun dia pergi, aura mengerikan-mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan bahkan dewa bulan sendiri tidak berani mendekatinya. Ledakan. Pintu-pintu aula istana diledakkan olehnya dengan satu telapak tangan. Dia mengambil satu langkah di dalam sebelum dia melihat sosok manusia berwarna merah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah pernikahan merah cerah yang dihiasi perhiasan mutiara dan batu giyok yang mewah. Meskipun wajahnya tampak terukir oleh perubahan kehidupan, itu masih cukup indah untuk membawa kehancuran ke suatu negara. Hanya saja fitur giyoknya terlalu pucat, sangat pucat sehingga menyerupai lilin putih yang hampir terbakar. Setelah melihatnya, Kaisar Bulan Dewa merasa seolah-olah kedua matanya telah ditusuk oleh jarum dan amarahnya yang liar sekarang dipenuhi dengan beberapa tingkat kepanikan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Ketika dia berbicara, dia dengan cepat melambaikan telapak tangan dan penghalang isolasi langsung menyegel area di atas pintu-pintu aula istana yang runtuh, menyegel semua suara dan cahaya. Aku melihat segalanya, batuk, batuk-batuk, wanita itu berkata dengan lembut, tetapi ketika dia berbicara, itu menyebabkan sakit batuk yang menyakitkan, menyebabkan wajahnya semakin pucat. Kaisar Dewa Bulan dengan cepat melangkah maju sebelum membawa wanita itu ke pelukannya. Sebuah cahaya putih membeku di tangannya saat dia menekannya ke dadanya. Perlahan-lahan, warna wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia diam-diam bersandar bulan Dewa Kaisar, telapak tangannya juga menekan lubang dadanya saat dia dengan lembut membelai dia. Merasakan kehangatan di dadanya, perasaan Moon God Emperor benar-benar tenang sedikit demi sedikit. Di seluruh alam semesta yang luas ini, hanya dia yang bisa menenangkannya begitu cepat ketika dia berada di tengah-tengah kemarahan yang meledak-ledak seperti itu. King Yue? Mengapa dia melakukan ini? The Moon God Emperor menggelengkan kepalanya, rasa sakit masih terukir di wajahnya, mengapa tepatnya dia? Mungkinkah dia tidak mengerti apa yang akan dihasilkan dari tindakannya? Keputusannya ini tidak hanya menyebabkannya menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh wilayah surgawi timur. Itu juga menyebabkan harapannya dan keinginan terakhirnya untuk pergi sia-sia. Karena, dia tidak ingin suaminya mengulangi bencana yang terjadi padamu bertahun-tahun yang lalu, kata wanita berjubah merah dengan suara lembut dan lembut. Bahkan jika dia masih memiliki perasaan untuk anak itu, dia jelas bisa menggunakan transmisi suara untuk menjelaskan semuanya. The Moon God Emperor meraung dengan suara rendah, hanya beberapa kata singkat yang akan menjelaskan banyak hal kepadanya. Mengapa melakukannya harus seperti ini? Petik 2 Wanita berjubah merah itu dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia mungkin tahu. Tetapi akankah seluruh dunia, tahu juga? Petik 2 The Moon God Emperor terpana dengan kata-kata itu. Siapa yang mengira bahwa dia akan benar-benar menjadi seperti saya bertahun-tahun yang lalu, bahwa dia harus menghadapi pilihan yang begitu menyakitkan. Suaranya tak tertandingi lembut dan lembut tapi sorot matanya tumbuh lebih dan lebih tertekan saat dia berbicara. Mungkinkah itu? Ini juga semacam utaran nasib, siklus takdir. Dia tidak bisa disalahkan, tetapi bahkan jika Anda menyalahkannya atau bahkan membencinya, itu tidak akan salah juga. Dan anak itu bernama, Yun Che, orang juga tidak dapat menemukan kesalahan dalam dirinya. Satu-satunya hal yang dapat disalahkan adalah takdir. Dia mengatakan ini sebelum tertawa pelan, Wuya, selama ini, kita selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang dalam susunan emosionalnya dan itu selalu membuat kami khawatir. Tapi ternyata hatinya, benar-benar ditempati oleh seseorang sehingga dia rela melakukan sejauh itu untuk. Bukankah seharusnya kita, lebih bahagia untuknya? Kaisar Dewa Bulan, petik 2. Ayah angkat, bisakah King Yue membuat satu permintaan? Bisakah ayah angkat tolong melimpahkan Istana Surgawi Bulan Vanishing atas King Yue? Ayah angkat, King Yue memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya mohon Anda selalu mengingat ini. Di masa depan, tidak peduli apa yang terjadi, King Yue. Tidak akan pernah mengecewakan alam Dewa Bulan, petik 2. King Yue hanya ingin ayah angkat untuk selamanya mengingat kata-kata itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku memohon agar ayah angkat mengingat kata-kata ini. Petik 2. Petik 2. Setelah pemulihan akal sehatnya secara bertahap, kata-kata siya King Yue yang dia temukan aneh pada saat itu bergema di benaknya. Jantungnya ganas melompat di dadanya, dan setelah itu dia merasakan sakit yang menusuk jantungnya. Jadi itu, tentang apa itu? Heh, 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 heh. Tangan Moon God Emperor menggenggam dahinya sendiri ketika lima jarinya mengencang sedikit demi sedikit dan tawa pahit keluar dari bibirnya. Semua ini, pada akhirnya dan pada dasarnya, sepenuhnya adalah salahku. Jika bukan demi wajah dan martabat saya sendiri, mengapa saya membiarkan King Yue menderita semua ini? Heh, yang disebut Kaisar Dewa Bulan ini adalah saya. Dari awal sampai akhir, saya hanya seorang pengecut. Seorang pengecut. Petik 2. Dia akan kembali, kata wanita berjubah merah itu. Setelah kamu tenang, dia akan kembali. Petik 2. Kaisar Dewa Bulan memberikan anggukan samar di kepalanya dan tangannya sudah memegang batu giok yang berdenyut dengan cahaya putih samar. Wu Ji, tidak perlu melanjutkan pengejaranmu. Segera kembali. Petik 2. Phanishing Moon Celestial Palace. Hari pertama saya tiba di alam dewa, saya bertemu Kaisar Dewa Bulan. Petik 2. King Yue tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya dan matanya telah mendapatkan kembali ketenangan yang dalam dan tenang itu. Dia menceritakan pengalamannya kepada Yun Che dengan suara tenang. Pada saat itu, saya tidak tahu seperti apa dunia ini. Selain itu, kekuatan saya sendiri sangat kecil di dunia baru yang saya temui ini. Jadi seolah-olah saya tiba-tiba terlempar ke dalam kandang yang tak terbatas di mana saya bisa dimanfaatkan dan diinjak-injak di setiap belokan. Petik 2. Yun Che bisa membayangkan situasi yang dialami Xia King Yue di masa lalu. Pada saat itu, kekuatannya yang mendalam hanya pada tahap awal dari alam mendalam Tyrant. Di benua langit yang mendalam, kekuatan semacam itu membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik mutlak, tetapi di alam dewa, itu sangat lemah. Selain itu, mengingat kecantikan seperti perisia King Yue, itu pasti akan menyebabkan malapetaka menimpa kepalanya. Wanita itu pada waktu itu, yang sendirian, telah tanpa ragu menghadapi keputusasaan di manapun ia menoleh. Ketika aku akhirnya jatuh dalam keputusasaan dan akan mengambil nyawaku sendiri, itu adalah Moon God Emperor yang menyelamatkanku. Dia membawa saya ke alam dewa bulan, tempat paling suci dan suci di seluruh alam dewa. Dia menjaga saya dengan segala cara yang mungkin, dan pada waktu itu, saya pikir dia pasti memiliki desain pada saya. Ini yang saya rasakan sampai. Saya bertemu ibu saya. Petik 2. Petik 2. Ibu Anda. Mata Yun Che melebar, ibu yang selalu Anda cari, adalah seseorang yang berasal dari realm Moon God. Aku sangat mirip ibuku dan auranya juga melekat di tubuhku. Dari saat pertama dia melihatku, dia menebak bahwa aku adalah putri ibuku. Jadi dia menyelamatkan saya, dan dia juga membiarkan saya. Akhirnya bertemu ibu saya sekali lagi. Petik 2. Jadi, Anda akan menikah dengannya untuk membayar kembali hutang budi Anda. Tanya Yun Che. Petik 2. Si Aking Yue dengan lembut memutar tubuhnya dan kedalaman matanya yang tenang melintas dengan cahaya yang memilukan. Kamu menganggapku terlalu sedikit. Petik 2. Menghadapi gadis ini yang telah meninggalkan kaisar dewa bulan untuknya, yang darah jantungnya mengalir terbalik karena dia, Yun Che merasa jantungnya diperas dengan keras. Dia berkata dengan cemas, Aku. Aku tidak bermaksud bahwa, aku hanya. Dia adalah ayah angkat saya, kata Si Aking Yue lembut. Petik 2. Yun Che benar-benar dungu oleh pernyataan itu. Ayah angkatmu. Ayah angkat. Ayah. Kaisar dewa bulan. Adalah ayah angkat Si Aking Yue. Ini. Lalu mengapa? Jangan katakan itu padaku. Yun Che secara alami memikirkan sesuatu ketika dia berkata, seluruh upacara pernikahan ini hanya formalitas untuk menunjukkan kepada semua orang di dunia. Menggunakan, heart of glass at glass Anda untuk membantunya. Itu adalah ayah angkat Anda, untuk menghilangkan rasa malu yang dideritanya bertahun-tahun yang lalu. Tidak, Si Aking Yue menggelengkan kepalanya sebagai gantinya. Dia adalah ayah angkat saya, seorang senior yang saya hormati dengan nama, ayah. Menikah dengannya, bahkan jika itu hanya pertunjukan, akan melanggar semua hukum surga dan hubungan manusia. Ayah angkat saya tidak akan bisa menerimanya, ibu saya juga tidak akan bisa menerimanya, dan tentu saja saya juga tidak bisa menerimanya. Petik 2. Perayaan pernikahan ini awalnya hanya kebohongan besar. Selain itu, kebohongan besar ini tidak hanya untuk seluruh alam semesta untuk melihat, itu bahkan lebih bagi alam dewa bulan untuk melihat. Petik 2. Apa? Yunce tertegun oleh kata-kata itu. Untuk Moon God Realm untuk dilihat. Apa yang seharusnya dia buat dari pernyataan itu? Moon God Emperor adalah kaisar Moon God Realm, jadi mengapa dia perlu memakai pertunjukan, yang begitu besar untuk ranah bintang yang dia kuasai? Lebih jauh lagi, orang yang akan menyelesaikan upacara pernikahan dengan ayah angkatku juga bukan aku. Itu akan menjadi ibuku saja. Petik 2. Seseorang bisa dengan jelas mendengar rasa sakit di suaranya ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Petik 2. Ini menyebabkan Yunce menjadi benar-benar tercengang. Kamu. Kamu bilang. Ibumu. Apakah Anda, apa sebenarnya yang Anda, maksud? Beberapa kata sederhana Xia King Yue bergema di kepalanya lagi dan lagi. Tetapi bahkan jika dia membalikkan semua logika dan pengetahuan yang dia pegang di kepalanya, dia masih tidak bisa memahaminya. Untuk tidak mengatakan apa-apa untuk bisa memahami makna tersirat di balik kata-kata ini. Apakah Anda ingin mendengar cerita? Xia King Yue memejamkan matanya, suaranya semakin lembut, ini sangat panjang. Sangat melankolis. Cerita yang dipenuhi dengan keputusasaan. Petik 2. Bab 1285 banding 1285. Di mata dunia, Ayah Angkat memiliki sifat yang longgar dan ber. Dia telah mengambil banyak selir namun dia tidak pernah menjadikan siapapun sebagai permaisuri. Ini berlanjut sampai tahun yang menentukan itu. Itu sekitar satu abad yang lalu ketika dia berjalan melalui dunia bintang tengah bahwa dia bertemu dengan seorang gadis yang mencuri hati dan jiwanya pada pandangan pertama. Petik 2. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai Kaisar Dewa Bulan dan tinggal di dunia bintang itu. Dia awalnya berpikir bahwa itu hanya fantasi yang lewat, tetapi semakin dekat dia dengan gadis itu, semakin dalam dia tertarik dan jadi seperti ini ketika beberapa hari berlalu. Karena lebih dari 10 hari berlalu. Beberapa bulan berlalu, tapi dia tidak mau pergi. Petik 2. Dia adalah Kaisar Dewa Bulan, jadi meskipun dia telah menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa menyingkirkan bangsawan bawaan sejak lahir. Tapi semua itu dia juga sangat memukau gadis itu. Keduanya jatuh cinta satu sama lain, dan itu adalah cinta yang sangat dalam dan berbagi. Sejak saat itu juga, ayah angkat tidak mengambil selir lagi. Sampai sekarang. Petik 2. Kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace tidak ada bandingannya, tetapi ruang internal sangat sepi dan orang tidak bisa mendengar bahkan jejak suara ruang yang terpotong. Dia menatap profil sisi wajah Xia King Yue, pemandangan yang begitu indah sehingga bisa membuat napas seseorang menjauh, saat dia diam-diam mendengarkannya memberikan penghitungan mimpi. Dia sudah menebak identitas, gadis, yang dibicarakan Xia King Yue. Setelah itu, Moon God Emperor tidak mengambil selir lagi. Kata-kata itu adalah sesuatu yang juga dipercaya oleh Yun Che. Karena dua putra bungsu dari Kaisar Dewa Bulan, Yuehuan dan Yuejinshi sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ini juga berarti bahwa tidak hanya Kaisar Dewa Bulan yang tidak mengambil selir baru, sangat mungkin bahwa dia bahkan belum menyentuh wanita lain sejak saat itu dan seterusnya. Mereka berdua telah tinggal bersama selama beberapa dekade sebelum mereka menemukan rahasia terbesar satu sama lain. Dia menemukan bahwa Ayah Angkat adalah Kaisar Dewa Bulan dan Ayah Angkat menemukan dia benar-benar memiliki, badan stainless divin, yang akan mengejutkan dunia. Petik 2. Itu adalah Yuehugu setelah semua. Yun Che bergumam lembut di dalam hatinya. Hanya saja, ternyata Moon God Emperor tidak ingin menjadikannya permaisurinya karena, badan stainless surgawi-nya. Sebaliknya, hanya setelah dia jatuh cinta padanya dia tahu tentang dia memiliki tubuh stainless divin. Setelah itu, Ayah Angkat membawanya kembali ke alam Dewa Bulan dan dengan megahnya mengumumkan kepada seluruh alam semesta bahwa ia akan menjadikannya Dewa Bulan. Petik 2. Hanya saja menunjuk seorang permaisuri dewa jauh dari normal. Sebagai Kaisar dari alam Dewa Bulan, dia bisa mengambil selir sesuka hati, tetapi permaisuri dewa bulan bukanlah orang yang hanya miliknya. Itu adalah sesuatu yang menyangkut martabat dan prestise seluruh alam Dewa Bulan. Jika itu hanya gadis normal dari dunia bintang tengah yang secara paksa dijadikan permaisuri, seluruh alam Dewa Bulan pasti akan keberatan. Jadi Ayah Angkat mengumumkan masalah tentang tubuh stainless divin-nya dan juga memberinya nama Yuehugu. Petik 2. Yun Che merasakan kunci hatinya. Jadi ternyata Kaisar Bulan Dewa belum mengumumkan kepada dunia bahwa ia akan menjadikan seorang gadis yang memiliki tubuh stainless dewa permaisurinya karena kemuliaan, itu karena. Ia memiliki tidak ada pilihan selain melakukannya. Dia bukan Kaisar Dewa yang hanya milik dirinya sendiri, dia adalah Kaisar Dewa dari seluruh alam Bulan Dewa. Apakah Anda tahu mengapa Ayah Angkat memberinya nama Yuehugu? Tiba-tiba Siakking Yueh bertanya dengan suara suram. Yun Che tertegun sejenak tetapi dia menjawab setelah beberapa pertimbangan, mungkinkah itu bukan hanya karena tubuh surgawi stainless-nya? Siakking Yueh dengan ringan menggelengkan kepalanya, dunia berpikir bahwa nama Yuehugu, hanya karena fakta bahwa dia memiliki tubuh stainless divin. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kata Wugu adalah Ayah Angkat yang mengatakan kepadanya bahwa perasaannya terhadapnya murni dan murni, dan bahwa tidak ada yang menodai atau mencemari mereka. Dia ingin menjadikannya permaisurinya murni karena siapa dia, dan bukan karena tubuh ketuhanan surgawinya. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Nama Ayah Angkat adalah, Yuehugu ya, jadi ketika mereka berdua menggabungkan nama mereka, itu berubah menjadi kata-kata, stainless dan tak terbatas. Itu berarti bahwa perasaan mereka terhadap satu sama lain tidak terkontaminasi oleh hal lain dan bahwa tidak akan pernah ada batas cinta mereka. Petik 2. Stainless dan tak terbatas. Hati Yun Che sangat tersentuh oleh kata-kata itu. Memikirkan bahwa Moon God Emperor dan Yuehugu sebenarnya berbagi cinta yang begitu dalam di masa lalu dan persatuan mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan label, God Emperor, dan, divin stainless body. Tetapi di mata dunia, satu-satunya alasan bagi Kaisar Dewa Bulan untuk membuat seorang gadis yang telah lahir di bintang menengah di dunia permaisurinya, justru karena, badan stainless divin, itu. Tapi ini juga sesuatu yang bisa dimengerti. Lagipula, orang-orang di dunia ini hanya akan mau beroperasi berdasarkan persepsi dan pemahaman mereka sendiri tentang berbagai hal. Hanya saja jika ini masalahnya, maka, tragedi, yang terjadi kemudian pasti akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar bagi Kaisar Dewa Bulan daripada yang bisa dibayangkan orang lain. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, mungkin. Kamu sudah pernah mendengarnya, petik 2. Dada Siakinyu dengan ringan naik dan turun. Bertahun-tahun yang lalu, dapat dikatakan bahwa, skandal Alam Dewa Bulan telah menelan seluruh Alam Dewa. Selain itu, sementara yang lain dengan gembira mendiskusikan, skandal ini, sepenuhnya memanjakan rasa sadenfrude mereka ketika mereka mengejek dan mengejek Alam Dewa Bulan di belakang. Mereka mengejek rasa sakit dan keputusasaan teman-teman, keluarga, dan orang itu dia memegangi hatinya. Yun Che mengangguk. Tapi meskipun dia mendengarkan hal ini, dia masih tidak mengerti mengapa Siakinyu ingin menceritakan kisah seperti itu. Selain itu, mengapa dia tahu itu dengan sangat detail? Ayah angkat membangun Istana Permaisuri Dewa untuk Yuewugu, dia juga mengundang semua orang di bawah langit ke upacara itu. Semua untuk memberinya upacara yang paling mewah dan megah untuk memahkotai Permaisurianya. Itu, hanya sepuluh hari jauhnya dari upacara pernikahan mereka, Yuewugu kembali ke dunia bintang tempat ia dilahirkan sehingga ia dapat secara pribadi membawa orang tuanya ke Alam Dewa Bulan, tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan ke sana, mereka disergap dengan keji oleh seseorang. Petik 2 Pada waktu itu, untuk melindungi Yuewugu dengan saksama, Ayah angkat tidak hanya mengirim sejumlah besar penjaga bulan, dia bahkan mengirim dua utusan bulan surgawi yang kuat untuk menemaninya. Tetapi para penyergap itu terlalu mengerikan, semua penjaga bulan dan bahkan utusan kehilangan nyawa mereka dalam serangan itu. Utusan bulan surgawi adalah eksistensi yang hanya kalah dengan Dewa Bulan itu sendiri. Untuk disebut sebagai utusan bulan surgawi, seseorang harus menjadi guru surgawi terlebih dahulu. Dalam alam Dewa Bulan yang luas, saat ini hanya ada 36 utusan bulan surgawi. Mengalahkan dan membunuh adalah dua gagasan yang sama sekali berbeda. Untuk dapat membunuh dua utusan bulan surgawi dalam serangan itu, seseorang harus setidaknya menjadi kekuatan di tingkat Dewa Bintang, Dewa Bulan, atau Wali dan sangat mungkin ada lebih dari satu di antara para penyerang. Dengan demikian, ini hanya bisa dilakukan oleh kerajaan raja. Selain itu, kerajaan raja dengan motivasi dan alasan untuk melakukan hal seperti itu adalah kerajaan Dewa Bintang. Pembalasan Kaisar Dewa Bulan yang jelas-jelas tidak masuk akal dan gila setelah itu juga diarahkan ke alam Dewa Bintang. Karena alasan inilah ibu Jasmine meninggal. Mereka awalnya bermaksud untuk menangkap Yuewugu hidup-hidup, tetapi Yuewugu memiliki banyak harta pelindung terbaik dari alam Dewa Bulan pada orangnya, jadi dia lolos dari genggaman mereka berkali-kali dan dia hampir memberi mereka slip beberapa kali. Pada akhirnya, niat mereka untuk menangkap berubah menjadi niat untuk membunuh. Tapi pukulan yang seharusnya mengakhiri hidupnya diblokir oleh piring jantung bulan, yang secara pribadi dipasang oleh Dewa Bulan yang dipasang di atas dadanya. Selanjutnya, di dalam Moon Heartplate, ada Batu Void Illusion. Petik 2. Kekuatan yang bisa membunuh bahkan utusan bulan suci benar-benar diblokir oleh Moon Heartplate ini, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya perangkat pelindung ini. Selanjutnya, setelah Moon Heartplate telah hancur, masih ada Batu Void Illusion yang ada di dalamnya. Jelas untuk melihat bahwa Moon God Emperor benar-benar sangat melindungi Yuewugu. Karena itu telah memblokir serangan fatal untuk Yuewugu, Moon Heartplate dan Void Illusion Stoney di dalamnya hancur pada saat yang sama, membawa Yuewugu ke dunia lain, sebuah dunia yang benar-benar asing dan aneh baginya. Petik 2. Teleportasi dimensi dari Batu Void Illusion benar-benar acak tetapi tidak akan meninggalkan jejak spasial atau dimensi. Kalau tidak, jika itu adalah Batu Dimensi Normal atau perangkat dimensi mendalam, pasti akan mudah dilacak dan diikuti. Jadi kemana Yuewugu berteleportasi? Tanya Yun Che. Hampir tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini, dan ini termasuk Kaisar Dewa Bulan sendiri. Xia King Yue dengan lembut membisikkan tanggapannya, benua langit yang mendalam. Petik 2. Wah, wat, empat kata sederhana itu telah sangat mengejutkan Yun Che sehingga dia hampir melompat berdiri. Yuewugu yang baru saja selamat dari musibah besarnya sebenarnya telah diteleportasi ke benua langit yang mendalam bertahun-tahun yang lalu. Alelucon macam apa ini? Yuewugu adalah praktisi surgawi yang mendalam. Tamparan tangannya akan menghancurkan beberapa daerah pedang surgawi yang perkasa dan Sun Moon di Finhouse. Jadi mengapa tidak ada yang mendengar sosok seperti itu muncul di benua langit yang mendalam? Selain itu, dia saling mencintai yang mendalam dengan Kaisar Bulan Dewa pada waktu itu sehingga mereka menciptakan istilah, stainless dan tak terbatas, untuk diri mereka sendiri. Jadi mengapa dia bergaul dengan pria lain dan bahkan memiliki anak dengannya? Xia King Yue melanjutkan ceritanya, meskipun Moon Heartlate menyelamatkan hidupnya, kekuatan penjahat itu terlalu besar. Dia menderita luka serius dan dia sudah pingsan ketika dia dikirim oleh Void Illusion Stoney. Selain itu, dia juga telah kehilangan semua kekuatan dan ingatannya yang mendalam. Petik 2. Alis Yun Che berkedut karena itu. Jadi itu yang terjadi. Ini sebenarnya terdengar sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Mu Bing Yun ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, Mu Bing Yun juga menderita luka-luka berat ketika sedang menderita racun mematikan. Dia telah kehilangan semua kekuatan dan ingatannya dan setelah itu dia perlahan dan terus pulih, membangun Frozen Cloud Asgard selama periode waktu itu. Dampak energi yang mendalam yang terlalu kuat dan hampir fatal memang bisa menyebabkan kekuatan yang sangat dalam dari seseorang sehingga hampir akan sepenuhnya menghilang. Otak seseorang juga dapat terguncang begitu parah sehingga akan menyebabkan ingatan seseorang hilang atau dilemparkan ke dalam kekacauan. Entah itu Mu Bing Yun atau Yue Wu Gu, mereka berdua menderita cedera yang hampir fatal bertahun-tahun yang lalu, sehingga kehilangan kekuatan yang dalam dan ingatan sementara bukan kebetulan yang terlalu besar. Namun di teleportasi ke benua langit yang mendalam memang cukup kebetulan. Dia mendarat di gunung terpencil, tidak sadar di salju. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berbaring di sana. Tapi setelah itu, dia diselamatkan oleh seorang pedagang yang lewat yang membawanya pulang. Petik 2 Begitu dia mendengar bagian ini, Yunce mulai sampai pada kesimpulan bahwa pedagang yang telah mengambil Yue Wu Gu kemungkinan besar. Tiba-tiba, mata Yunce melebar eksplosif. Badai salju, pedagang, amnesia lengkap, meninggalkan selamanya, alam para dewa. Saat kata-kata ini berdentum di kepalanya, mereka mulai bergabung perlahan dengan kisah yang Xia King Yue telah menceritakan. Mulai bergabung lebih dan lebih sebelum. Pedagang itu, yang menjemput Yue Wu Gu, mungkinkah pedagang ini adalah? Kata-kata Yunce keluar dalam boks dan keributan sebelum akhirnya dia mengucapkan dua kata terakhir dengan kesulitan. Paman. Paman. Xia. Dia melirik profil Xia King Yue hanya untuk menemukan bahwa dia tetap diam, tapi dia tidak menggelengkan kepalanya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Mulut Yunce terbuka secara instan, dia menggunakan kedua tangannya untuk mendorong rahangnya ke atas dan setelah hampir menggunakan semua kekuatannya dia akhirnya bisa memaksa mulutnya tertutup. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang agak bergetar, Kamu dan Xia Yuan Ba, ibumu adalah Yue Wu Gu. Iya, Xia King Yue akhirnya mengangguk. BZZ. Yunce merasa seperti seseorang telah menghancurkan bagian belakang kepalanya dengan tongkat saat pikirannya mulai berdengung dan berdering. Istri Xia Hongyi, ibu mertuanya, dan ibu kandung Xia King Yue dan Xia Yuan Ba sebenarnya adalah wanita yang sebelumnya mengguncang seluruh wilayah surgawi timur dan hampir menjadi ratu dewa bulan, Yue Wu Gu. Kudus, seh. Ketika dia masih berada di benua langit yang mendalam, Yunce mengetahui bahwa Xia King Yue dan ibu Xia Yuan Ba adalah seseorang yang datang dari alam dewa dan dia meninggalkan mereka selamanya setelah dia memulihkan ingatan dan kekuatannya. Tapi, Xia Hongyi, pedagang sederhana dari Floating Cloud City, Yue Wu Gu, perawan suci surgawi yang sangat dicintai oleh kaisar bulan dewa. Bahkan jika Yunce menumbuhkan seribu otak lagi, masih sangat mustahil baginya untuk menghubungkan dua orang tersebut bersama. Namun entah bagaimana, mereka berdua menikah di Floating Cloud City dan bahkan memiliki dua anak bersama. Tidak mengherankan bahwa meskipun Xia Hongyi adalah pedagang sejak lahir yang tidak kompeten dalam hal yang mendalam, Xia King Yue dan Xia Yuan Ba memiliki bakat bawaan yang begitu tinggi sehingga mengejutkan. Satu memiliki, jantung kaca yang mengagetkan, dan, sembilan tubuh yang sangat indah, yang mengejutkan dunia, sementara yang lain memiliki, vena surgawi kaisar tirani. Ternyata, ini sebenarnya karena mereka adalah keturunan yang lahir dari, di Finstein Lesbodi. Bab 1286 banding 1286 Dua tahun setelah ayahku membawa ibuku kembali, mereka menikah di Floating Cloud City. Meskipun ayah saya tidak pernah tahu sejarah ibu saya yang sebenarnya, dia tidak pernah merasakan komplikasi atau keraguan terhadapnya karena hal ini. Petik 2 Di tahun ketiga mereka bersama, mereka menangkapku. Pada tahun keempat, mereka memiliki Yuan Ba. Pada tahun ketujuh, ibuku tiba-tiba menemukan kembali kekuatannya yang dalam dan ingatannya selama satu malam. Petik 2 Setelah itu, dia pergi, meninggalkan ayahku, meninggalkan Yuan Ba dan aku juga. Dia telah pergi dengan tekad tak berperasaan, benar-benar memutuskan ikatan pernikahan yang ditakdirkan antara dirinya dan ayahku. Dia juga tidak membawa apapun. Dia malah menginginkan ayah saya, ingin kita melupakannya selamanya, dan tidak pernah mencarinya. Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata ini sekarang, Yunce masih bisa merasakan kesedihan mendalam Xia King Yue. Dia menghela nafas lembut sebelum berbicara, King Yue, dia tidak berperasaan atau tidak berperasaan ketika dia melakukan hal-hal itu. Itu karena dia tidak punya pilihan selain pergi. Kalau tidak, saat auranya ditemukan, itu hanya akan membawa malapetaka besar di semua kepalamu. Petik 2. Dia tidak punya pilihan selain pergi dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Aku tahu, kata Xia King Yue dengan suara melankolis. Tapi selain itu, ada juga perasaannya terhadap ayah angkatku. Dan rasa bersalahnya. Petik 2. Yunce. Petik 2. Ibu saya memberitahu saya bahwa tujuh tahun yang dia habiskan bersama dengan ayah saya adalah masa di mana dia merasa sangat aman dan bahagia. Ayah saya mencintainya dan dia benar-benar mencintai ayah saya juga. Tahun-tahun itu, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali ingatan yang hilang itu, bahkan dia bahkan takut. Takut bahwa ingatannya yang terbangun akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaannya saat ini. Tapi, saat dia memulihkan semua ingatannya, semuanya terbalik. Petik 2. Petik 2. Yunce hanya diam-diam mendengarkan tetapi bahkan dia merasakan sensasi mencekik berat menetap padanya. Kaisar Dewa Bulan telah mencintai Yue Wugu. Dia tidak mengambil selir lagi karena dia, dia telah membangun Istana Permaisuri untuknya. Dia memberinya nama, Yue Wugu, telah merencanakan untuk menjadikannya Permaisuri Dewa Bulan. Dengan megah mengumumkannya ke seluruh alam semesta, telah benar-benar mematahkan setiap dan semua hubungan yang ia miliki dengan alam dewa bintang atas dirinya. Xia Hongi juga sangat mencintai Yue Wugu. Tujuh tahun Yue Wugu kehilangan kekuatan dan ingatannya adalah tujuh tahun di mana dia berada pada posisi terlemah dan tak berdaya. Selama periode waktu itu, Xia Hongi yang berada di sisinya melalui semua itu, dan dia bahkan menikahi Xia Hongi dan memiliki dua anak bersamanya. Yue Wugu tidak diragukan lagi adalah jiwa yang beruntung telah bertemu dua pria yang mencintainya dengan semua jiwa mereka dalam hidupnya. Tapi saat kabut atas ingatannya telah terangkat, ini semua berubah menjadi kekejaman yang menyayat hati. Dia harus membuat pilihan. Memilih Xia Hongi akan menyebabkannya salah Yue Wugu sekarang dan selamanya, dan itu juga akan membawa bencana besar di kepala Xia Hongi dan dua anaknya. Memilih untuk meninggalkan Xia Hongi akan berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat suami dan anak-anaknya lagi. Itu memang keputusan yang paling kejam. Selain itu, dia tahu dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memilih Yue Wuya lagi. Satu-satunya hal yang tersisa baginya sehubungan dengan dia adalah rasa bersalah dan rasa malunya. Setelah dia memilih untuk meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, ibuku sebenarnya tidak kembali ke alam dewa. Sebaliknya, dia mencari tempat yang sunyi dan terpencil, tempat untuk mati. Karena, dia merasa bahwa keberadaannya sendiri hanya akan membawa bencana bagi keluarga ku. Dan sehubungan dengan ayah angkat, dia merasa terlalu malu untuk bertemu dengannya lagi. Petik 2. Yunce. Petik 2. Dia jelas tidak melakukan kesalahan, namun entah bagaimana dia menjadi pendosa terbesar. Yunce menghela nafas kesedihan yang mendalam di hatinya. Tapi, pada akhirnya, dia menyerah untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan kembali ke alam dewa bulan. Karena dia ingin melihat ayah angkatku untuk yang terakhir kalinya, atau mungkin dia merasa bahwa yang terbaik adalah dia bisa mati dengan tangan ayah angkatku sendiri. Petik 2. Tetapi bahkan jika dia tidak bunuh diri dan ayah angkatnya tidak membunuhnya, pada kenyataannya, dia tidak punya banyak waktu lagi. Petik 2. Yunce sedikit terkejut dengan kata-kata itu, kamu mengatakan bahwa ibumu, dia. Xia King Yue dengan lembut menutup matanya agar tidak membiarkan Yunce melihat rasa sakit yang mendalam di dalam diri mereka. Sejak dia terluka para bertahun-tahun yang lalu dan kehilangan semua kekuatannya yang dalam, vitalitasnya sebenarnya dikecilkan setiap tahun. Tujuh tahun di mana dia melahirkan Yuanba dan aku juga menyebabkan kehilangan hampir semua aura surgawi stainless yang dia tinggalkan di tubuhnya. Bahkan, ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatan dan ingatannya yang sangat besar secara tiba-tiba, itu sebenarnya mirip dengan Sinar Matahari Terakhir Yang Sedang Bersinar. Petik 2. Petik 2. Yunce benar-benar dungu oleh kata-kata itu, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Ibu Xia Qingyue selalu memiliki konstitusi yang lemah dan ini adalah sesuatu yang mungkin diketahui seluruh kota terapung cloud. Bertahun-tahun yang lalu, Xia Hongyi telah menyebutkan ini dan dia juga menyebutkan bahwa tubuhnya sangat lemah, dan ketika kondisinya serius, bahkan berjalan akan sulit baginya. Dia bahkan mengalami kelahiran yang sulit ketika dia melahirkan Xia Qingyue dan ketika Xia Qingyue lahir, seluruh tubuhnya sedingin es dan auranya sangat lemah. Jika bukan karena Xiaoying menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkannya, mungkin dia akan kehilangan nyawanya selama kelahiran itu. Selain itu, itu juga karena alasan inilah Xia Qingyue telah bertunangan dengan Xiaoc, sejak dia dilahirkan. Ditambah dengan peristiwa terakhir itu, alasan yang diberikan Xia Hongyi kepada publik mengenai kepergian Yuewugu adalah karena dia telah meninggal karena konstitusi yang lemah dan penyakit yang serius. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diragukan oleh siapapun. Ibuku awalnya diam-diam kembali ke alam dewa bulan, tetapi untuk beberapa alasan aneh, dia akhirnya ditemukan oleh orang lain. Ini menambah bahan bakar ke api dan menyebabkan reputasi ayah angkat saya menderita kerusakan besar. Ibu saya awalnya berpikir bahwa ayah angkat akan membenci dan membencinya, atau mungkin membunuhnya sendiri, tapi... Dia dengan lembut menarik nafas sebelum melanjutkan, dia memberitahu ibuku, tahan karat dan tanpa batas adalah sumpah yang dia buat yang akan bertahan seumur hidup, dan itu bukan karena dia memiliki tubuh surga Wistainless juga bukan karena dia memiliki menjadi najis. Baginya, baginya untuk dapat kembali lagi adalah berkat terbesar yang dilimpahkan surga kepadanya. Petik 2. Yunce. Petik 2. Itu bukan hanya kata-kata kosong dan kosong. Xia King Yue melanjutkan dengan suara lembut, Setelah ibu saya kembali ke alam Dewa Bulan, semua orang, termasuk orang-orang di alam Dewa Bulan itu sendiri, berharap dia akan dikurung di tempat tanpa cahaya yang menderita di bawah murka ayah angkat, atau mungkin dia bahkan akan disiksa sampai mati. Tetapi sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, dia memiliki dunianya sendiri dan banyak pelayan perempuan yang ada di sana khusus untuk merawatnya dan memenuhi setiap kebutuhannya. Selain itu, ayah angkat pergi untuk menemuinya dan menemaninya hampir setiap hari, dan seringkali, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperpanjang hidupnya. Dia juga tidak ragu untuk menggunakan pelet obat terbaik di alam Dewa Bulan di tubuh ibuku. Petik 2. Jika bukan karena semua ini, ibuku akan meninggalkan dunia ini sejak lama, dan aku juga pasti tidak akan bisa melihatnya lagi. Petik 2. Yunce sangat terguncang oleh kata-kata itu. Itu juga pada saat ini kesannya tentang Kaisar Dewa Bulan benar-benar berubah. Perselingkuhan, Yuewugu, yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu telah menyebabkan Kaisar Dewa Bulan menderita penghinaan yang sangat besar sehingga bahkan Yunce, yang sudah lama tidak berada di wilayah surgawi timur, sudah tahu tentang itu. Bahkan, skandal ini bahkan bisa disebut sebagai skandal terbesar dalam sejarah alam Dewa Bulan. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak ada yang bisa dengan mudah menanggung penghinaan seperti itu, apalagi Kaisar seorang raja. Baginya untuk melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya pada Yuewugu adalah sesuatu yang benar-benar masuk akal dan alami di mata dunia. Bahkan jika orang-orang ini jelas tahu bahwa itu bukan kesalahan Yuewugu. Namun, Moon God Emperor telah memperlakukan Yuewugu yang kembali sama seperti sebelumnya. Yunce mencari hatinya sendiri dan dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukan seperti yang dilakukan Moon God Emperor jika dia ada di sepatunya. Setelah ibu saya pergi, ayah saya sering sakit selama tahun berikutnya dan dia sering menangis dengan tenang. Dia juga akan duduk sepanjang hari sambil menatap potret ibuku. Jadi, aku bersumpah ketika aku masih muda, bahwa aku akan melacak ibuku suatu hari untuk mencegah air mata ayahku membanjiri wajahnya, dan sebagainya bahwa keluarga saya akhirnya bisa dipersatukan lagi. Dan alasan saya mencurahkan hati saya ke jalan yang dalam adalah agar saya dapat mencapai tujuan ini. Petik 2 Akhirnya, aku menemukan ibuku di alam dewa bulan, tetapi aku juga tidak punya pilihan selain menghadapi ayah angkat juga. Saya pernah menyalahkan, membenci, membenci, dan bahkan membencinya. Itu semua karena dia sehingga ayah dan ibu saya tidak punya pilihan selain berpisah, itu karena dia bawa keluarga saya tidak akan pernah dipersatukan lagi. Tapi setelah itu, saya perlahan-lahan mendengar segala sesuatu dari ibu saya, dan saya secara pribadi menyaksikan kekalahan peduli dia menunjukkan ibuku, jadi aku tidak bisa terus membencinya lagi. Petik 2 Sampai-sampai mengakui dia sebagai, ayah angkat, adalah sesuatu yang saya lakukan dengan sepenuh hati. Petik 2 Kaisar dewa bulan telah menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan nyawa Yu Wugu, dan telah menggunakan martabatnya sendiri untuk memungkinkan Yue Wugu untuk benar-benar menjalani kehidupan stainless. Jadi bagaimana dia bisa membencinya dan apa yang bisa dia benci pada awalnya? The Moon God Emperor Eh, maksudku ayah angkatmu, apakah dia tahu tentang benua langit yang mendalam dan paman sia? Yun Che memeriksa Dia tidak tahu, kata sia King Yue Ibu saya tidak mau membicarakannya, jadi setelah ayah angkat bertanya satu kali, dia tidak bertanya lagi. Petik 2 Mereka tidak akan pernah membiarkan Moon God Emperor tahu tentang sia Hong Yi dan ketika dia kembali ke benua langit yang mendalam di masa depan, dia juga tidak akan pernah menyebut kaisar dewa bulan kepada ayahnya. Mungkin, membiarkan sia Hong Yi selamanya hidup dengan kerinduannya untuk Yue Wugu benar-benar akan menjadi kesimpulan yang paling tidak kejam. Lalu ibumu, apakah dia masih sehat? Tanya Yun Che lagi. Petik 2 Siya King Yue menggelengkan kepalanya tapi dia tidak menjawab. Yun Che merasakan sakit samar menusuk ke dalam hatinya. Ketika dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan dan ingatannya yang mendalam selama bertahun-tahun yang lalu, itu sudah merupakan kecemerlangan terakhir dari matahari yang sekarat. Sudah 20 tahun penuh sejak itu terjadi. Jika bukan karena sumber daya dewa bulan yang tak terbandingkan luas dan kemurahan hati kaisar dewa bulan terhadapnya, jika itu ada di tempat lain, kemungkinan Yue Wugu tidak akan telah mampu bertahan hingga saat ini. Tapi sepertinya tenaga hidup Yue Wugu hampir sepenuhnya layu, dan bahkan Moon God Emperor sendiri tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Yue Wuya, Raja Kerajaan Alam Dewa Bulan, salah satu dari empat kaisar dewa wilayah Surgawi Timur, seorang pria yang berdiri di puncak alam kekacauan primal. Berpikir bahwa dia akan benar-benar mencintai seorang wanita dengan obsesi yang sedemikian, melalui kesedihan yang demikian. Dan bahkan sampai pada tingkat yang begitu rendah hati. Pada akhirnya, seorang kaisar dewa masihlah seorang lelaki yang menumpahkan darah, keringat, dan air mata. Lalu, perayaan pernikahan ini, mungkinkah itu? Apakah itu pemenuhan keinginan terakhir ibumu yang sudah lama dihargai? Petik dua titik. Orang yang akan menyelesaikan upacara pernikahan pada akhirnya tidak akan menjadi aku, itu akan menjadi ibuku. Yun Che sekarang akhirnya memahami kata-kata yang dikatakan Siya King Yue. Dia telah memberi Xia Hongi tujuh tahun dan seorang putra dan putri, tetapi dia ingin memberikan sedikit sisa hidupnya kepada Yue Wuya. Jadi dia tidak menyangka Siya King Yue akan menggelengkan kepalanya. Apakah Anda tahu mengapa ayah angkat sengaja membiarkan saya menunjukkan wajah saya tepat sebelum upacara pernikahan? Tanya Siya King Yue. Kata-kata itu membuat Yun Che sedikit bingung. Tidak peduli apakah itu alam dewa atau alam rendah, tidak peduli apa jenis upacara pernikahannya, pengantin wanita akan selalu menutupi wajahnya, apakah itu menggunakan kerudung merah besar atau tirai mutiara giok. Selain itu, hanya ketika mereka akhirnya memasuki kamar pengantin mereka pengantin pria akan melepas penutup ini. Setidaknya, untuk tiga upacara pernikahan yang menjadi bagiannya, selain saat ratu iblis kecil menikahinya dengan rumah tangganya, dua kali lainnya seperti itu. Chai Zee. Tapi Siya King Yue telah menunjukkan wajahnya kepada orang banyak sebelum upacara pernikahan bahkan dimulai. Pada saat itu, Moon God Emperor telah gelisah oleh kata-kata Star God Emperor sehingga dia mendapatkan Siya King Yue untuk keluar dan menunjukkan diri kepada semua yang hadir. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya, itu dilakukan sangat sengaja. Itu disengaja, tanya Yun Che. Iya, itu untuk memungkinkan semua orang yang hadir mengingat aura saya, terutama aura saya dari gelas-gelas. Lebih jauh lagi, itu seharusnya menjadi satu-satunya saat aku menunjukkan wajahku. Setelah upacara pernikahan dimulai, saya akan menggunakan seni, pengganti bintang bulan, untuk sementara memproyeksikan aura saya ke tubuh ibu saya dan membiarkannya untuk menutupinya. Setelah itu, ibu saya dan ayah angkat saya akan menyelesaikan upacara pernikahan. Petik 2. Ketika Moon God Emperor secara pribadi pergi ke Vanishing Moon Celestial Palace untuk mengingatkan Siya King Yue untuk menyelesaikan persiapannya, itu adalah untuk memberitahunya untuk bersiap menggunakan pergantian bintang bulan. Hati Yun Che sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Bahkan jika Moon God Emperor sendiri lebih dari bersedia, dia tidak dapat menikahi Yue Wugu di depan umum lagi. Karena dia masih Raja Ranah dari Moon God Realem. Dia hanya bisa tanpa daya menggunakan trik licik ini untuk akhirnya memenuhi keinginan terakhir Yue Wugu. Dan mungkin, ini juga harapan terbesarnya. Pada saat yang sama, karena Siya King Yue memiliki Heart of Glasset Glass, dia bisa membersihkan penghinaan yang dirasakan oleh Dewa Bulan bertahun-tahun yang lalu dan dia juga bisa dengan megah mengumumkan kepada alam semesta bahwa alam Dewa Bulan akan menerima perlindungan langit sendiri dari hari ini dan seterusnya. Penghinaan yang telah diderita Kaisar Bulan Dewa bertahun-tahun yang lalu adalah karena Yue Wugu, dan sebagai putri Yue Wugu, Siya King Yue tidak diragukan lagi sepenuhnya bersedia membantu. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa dia menggelengkan kepalanya sekarang? Dan mengapa dia mengatakan barusan bahwa upacara pernikahan ini tidak hanya untuk dilihat oleh seluruh dunia tetapi itu bahkan lebih ditujukan untuk alam Dewa Bulan itu sendiri? Pada saat yang sama, saya juga bisa membersihkan penghinaan yang telah diderita Ayah Asu bertahun-tahun yang lalu karena Heart of Glasset Glass saya, sambil membiarkan ibu saya menemukan pembebasan dari beban terbesar di hatinya. Kata-kata lembut Siya King Yue mencerminkan pikiran Yun Che, tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya menjadi sangat terkejut, tapi semua ini bukan tentang upacara pernikahan itu sepenuhnya. Petik 2 Tujuan penting lainnya adalah untuk memungkinkan saya untuk untuk secara sah dan benar menggantikan Kaisar Dewa Bulan Petik 2 Bab 1287 banding 1287 Untuk memungkinkan Anda untuk berhasil Kaisar Dewa Bulan Yun Che sekali lagi bingung dengan kata-kata Siya King Yue Mengapa Kaisar Dewa Bulan memiliki putra dan putri sendiri memiliki sebelas Dewa Bulan lainnya? Jadi mengapa dia benar-benar menginginkan Siya King Yue yang baru saja tiba di alam Dewa Bulan beberapa tahun yang lalu untuk menggantikan posisinya sebagai Kaisar Dewa Bulan Selain itu, tanpa mengemukakan fakta bahwa dia hanya putri angkatnya aura energinya yang mendalam menunjukkan bahwa dia hanya pada tahap awal alam roh surgawi dan dia bahkan tidak lebih kuat dari Yun Che Jadi dibandingkan dengan dua kata Dewa Kaisar yang auranya sendiri dapat menekan langit dan bumi itu adalah sesuatu yang tidak bisa disatukan sama sekali Mungkinkah itu karena dia memiliki jantung kaca berkaca? Hanya seperti apa eksistensi alam Dewa Bulan Itu adalah salah satu dari empat kerajaan raja wilayah surgawi timur sebuah kerajaan dengan sejarah dan warisan hampir satu juta tahun Siya King Yue tidak memiliki ikatan darah atau hubungan yang mendalam dengan alam Dewa Bulan Jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya menjadi Kaisar Dewa Bulan karena ia memiliki hati kaca? Itu hanya seperti melewati alam Dewa Bulan yang luas kepada orang luar Bukankah itu gagasan yang sepenuhnya tidak masuk akal dan konyol? Ada banyak alasan untuk itu, kata Siya King Yue Alasan pertama adalah karena heart of glass at glass milikku Yang kedua adalah karena tubuh sembilan saya yang sangat indah Yang ketiga mungkin karena saya adalah putri ibu saya Tetapi alasan yang paling penting adalah karena Ayah Angkat tidak punya pilihan lain Petik 2 Yunce menjadi lebih bingung setelah mendengar kata-kata itu Saya bisa memahami bagian tentang heart of glass at glass Di masa lalu, alam surga abadi menjadi kerajaan raja justru karena leluhur yang membangunnya memiliki hati kaca Jika Anda menjadi Kaisar Dewa Bulan mungkin itu akan memungkinkan alam Dewa Bulan untuk mendapatkan apa yang disebut perlindungan surga Tapi, alasan utama mengapa kerajaan sangat kuat adalah karena adanya warisan unik dalam setiap kerajaan Warisan-warisan ini memastikan bahwa kerajaan-kerajaan ini memiliki tingkat kekuatan tertinggi dan sangat mengakar dalam kekuasaan mereka Siya King Yue terus berbicara Selanjutnya, jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari kekuatan Dewa Bulan dan mendapatkan warisan seseorang akan membutuhkan bakat bawaan yang sangat tinggi atau kompatibilitas yang cukup Petik 2 Ini adalah satu hal yang Yunce sudah lama sadari Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang dan Dewa Bulan dari alam Dewa Bulan adalah sama Ayah Angkatku mewarisi kekuatan Dewa Bulan Dewa Bulan terkuat, Sike Namun, di antara semua keturunan Ayah Angkat tidak ada anak tunggal yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari salah satu kekuatan Dewa Bulan Jadi wajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mewarisi kekuatan surgawi Sike-nya Namun, sembilan tubuh sangat indah saya memungkinkan saya untuk menjadi pasangan yang sempurna untuk segala jenis kekuatan Petik 2 Ayah Angkat mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya pilihannya dan bahwa saya adalah pilihan sempurna yang diberikan kepadanya oleh surga Petik 2 Yunce mengerutkan alisnya saat dia berbicara dengan suara bingung Mungkinkah Ayah Angkatmu sudah bosan menjadi Moon God Emperor Juga, seseorang yang mungkin cocok dengan kekuatannya mungkin akhirnya muncul di antara keturunannya Jadi mengapa dia sangat ingin membuat keputusan seperti itu Petik 2 Petik 2 Siaking Yue menghela nafas sedih Baru beberapa saat kemudian dia dengan lembut berbisik karena waktu Ayah asuh Tidak ada banyak yang tersisa juga Petik 2 Yunce tertegun oleh kata-kata itu saat dia menjawab dengan suara heran Apa yang kamu katakan? Mata Siaking Yue menjadi kabur saat mereka berkabut Dia tahu benar-benar kepergiannya Dia benar-benar menghancurkan semua martabat Ayah Angkatnya Menghancurkan harapannya dan telah menghancurkan keinginan terakhir ibunya dan dia Dia tahu bahwa dia akan terperosok oleh rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Ayah Angkatnya selama sisa hidupnya Tapi, jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, itu juga akan menganiaya Yunce yang kembali dari kematian Baru hari ini dia akhirnya benar-benar mengerti betapa menyakitkannya itu bagi ibunya ketika dia membuat keputusan bertahun-tahun yang lalu Tidak peduli siapa yang dia pilih, itu akan salah Tidak peduli siapa yang dia pilih, itu masih dosa Tetapi dia juga beruntung, karena orang yang seharusnya paling menyalahkan dan membencinya justru malah benar-benar mencurinya dengan cinta sejati, tak berkepanjangan Jika Yue Wugu adalah seorang pria dan dia tertangkap di antara dua wanita, pilihannya tidak akan menyakitkan sama sekali dan bahkan mungkin itu bisa berubah menjadi hasil terbaik Tetapi karena dia adalah seorang wanita, tidak peduli apa yang dia lakukan atau pilih, di mata dunia, itu akan selalu datang dengan label, ternoda, dan, dosa Bahkan jika semua ini bukan kesalahannya, bahkan jika Moon God Emperor tidak pernah membencinya karena ini sebelumnya Tidak diragukan lagi ini adalah salah satu contoh tragedi terbesar King Yue, berapa umur ayah angkatmu sekarang? Yun Che jelas tidak menyadari keadaan hati siya King Yue yang benar-benar kacau ketika ia mengajukan pertanyaan setelah memikirkan sesuatu untuk sementara waktu 17.000 tahun, jawab siya King Yue Maka itu seharusnya tidak menjadi masalah Yun Che mengerutkan alisnya saat berkata Aku mendengar tuanku memberitahu saya bahwa begitu Anda mencapai tingkat yang telah dicapai Kaisar Dewa Bulan, umur hidup Anda seharusnya sekitar 50.000 tahun, dan mungkin bahkan lebih lama dari itu Alam Dewa Bulan bahkan belum setua itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya banyak waktu tersisa? 2. Suara siya King Yue selembut kapas ketika dia berbisik Nubuat Surgawi 2. Eh, mata Yun Che melebar secara dramatis sebelum mulutnya berkedut keras Ya ampun, aku benar-benar berpikir itu adalah sesuatu yang serius Tapi ternyata itu adalah sekelompok penipu tua Maksudmu kalian semua juga percaya kata-kata dari para penipu tua itu? 2. Itu secara alami bukan tanpa alasan bahwa Yun Che yakin bahwa alam misteri Surgawi dipenuhi dengan sekelompok penipu tua Dia telah muncul dari sembilan kesengsaraan yang telah turun dari surga sepenuhnya tanpa cedera karena kekuatan Surgawi dewa jahatnya Namun misteri Surgawi tiga tetua mengatakan itu karena dia adalah anak dari surga Meskipun itu telah menyelesaikan situasi yang sulit baginya, itu menyebabkan Yun Che secara permanen melabili mereka orang-orang tua Namun melawan semua alasan, semua alam bintang besar di wilayah Surgawi Timur sangat mempercayai, misteri surga, dan nubuat, dari alam misteri Surgawi, dan ini termasuk empat kerajaan raja besar Selama konvensi dewa yang mendalam, misteri Surgawi tiga tetua bahkan duduk bersama dengan kerajaan raja Setiap milenia, ayah angkat saya secara pribadi akan mengunjungi alam misteri Surgawi dan setiap kali dia menerima ramalan, itu pasti akan menjadi kenyataan, tanpa ada pengecualian sama sekali Petik 2. Yun Che, apakah itu benar-benar akurat? Terakhir kali dia mengunjungi alam misteri Surgawi adalah lima tahun yang lalu Dia memperoleh misteri Surgawi di sana yang memberitahunya bahwa dalam sepuluh tahun mendatang, dia pasti akan mati Petik 2. Ini adalah, misteri Surgawi, yang diterimanya lima tahun lalu Itu juga untuk mengatakan bahwa, saat ini, Kaisar Dewa Bulan hanya memiliki sekitar lima tahun lagi untuk hidup Jika ramalan itu menjadi kenyataan Itu tidak mungkin Yun Che menggelengkan kepalanya saat dia menolak gagasan itu dengan tegas Umur Kaisar Bulan Dewa masih jauh dari bangun dan aku hanya melihatnya hari ini pada saat itu Vitalitasnya dan aliran energinya tidak bisa lebih baik Jika seseorang berspekulasi bahwa dia mungkin dibunuh oleh seseorang Hanya siapa di dunia ini yang bisa membunuh seorang Kaisar Dewa? Jika seseorang mengatakan bahwa seseorang bisa mengalahkan Moon God Emperor Yun Che pasti akan percaya orang itu Raja Naga bisa mengalahkannya, dan kianyevantian bisa melakukannya juga Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Moon God Emperor bisa dibunuh oleh seseorang Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta ini yang akan percaya itu Apalagi Yun Che Untuk menjadi seorang Kaisar Dewa, kultifasi seseorang dengan cara Surgawi harus sudah berada di batas-batas alam guru Surgawi Meskipun Yun Che tidak mengerti seberapa kuat sebenarnya wilayah itu Dia tahu bahwa mati akan lebih sulit daripada mencoba mencapai surga begitu kamu berada di level itu Bahkan jika tiga Kaisar Dewa lainnya di wilayah Surgawi Timur bergandengan tangan untuk mencoba membunuhnya Itu akan sia-sia kecuali jika Moon God Emperor sendiri berusaha bertarung sampai mati Jika bukan itu masalahnya dan dia tidak mau Bahkan upaya gabungan dari tiga Kaisar Dewa tidak akan bisa membunuhnya Tapi ayah angkat percaya, selain itu, bahkan sebelum pergi ke alam misteri Surgawi saat itu, dia sudah memiliki firasat yang sama Petik 2 Tidak peduli seberapa akurat mereka sebelumnya, hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu kau percayai Yun Che masih menggelengkan kepalanya sebelum menggumamkan kutukan di bawah nafasnya Ketiga penipu itu, penipuan mereka benar-benar tidak mengenal batas Petik 2 Jika itu tidak terjadi, itu secara alami akan menjadi yang terbaik Kata si Yaking Yue saat dia menghela nafas frustrasi dan suram Tapi ayah angkat adalah Moon God Emperor dan dia percaya akan hal itu Jadi dia perlu membuat persiapan terbaik sebelum terjadi Petik 2 Untuk mengasuh ayah, hal terpenting adalah menemukan seseorang yang bisa menggantikannya Tetapi di antara keturunannya, tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisinya sebagai Kaisar Dewa Selanjutnya, di seluruh Moon God Realm, dia tidak bisa menemukan satu orang pun yang kompatibel dengan kekuatan surgawi, si K Petik 2 Jadi dia akhirnya memilihku Petik 2 Meskipun ayah angkat mengatakan bahwa saya adalah pilihannya yang paling sempurna Saya tahu bahwa ini adalah pilihan yang terpaksa dia buat dalam ketidakberdayaannya Petik 2 Tidak? Yun Che, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya pada saat ini Meskipun aku bukan Kaisar Dewa Bulan, jika itu benar-benar seperti ini, maka mungkin kata-katanya tidak menghiburmu Anda memang pilihan paling sempurna yang diberikan surga kepadanya Bahkan jika memang ada seseorang di antara keturunannya yang bisa mewarisi kekuatan surgawinya, dia mungkin masih akan memilihmu Petik 2 Mata indah si Aking Yue melirik ke arahnya dan ada sedikit kebingungan di dalamnya Ayah angkatmu tidak seperti kita Kami telah hidup tidak lebih dari beberapa dekade tetapi ia telah hidup selama hampir 20 ribu tahun Bagi seseorang di levelnya, sesuatu seperti hubungan keluarga telah lama tumbuh tipis dan hambar Baginya, hal yang paling penting tidak diragukan lagi adalah alam Dewa Bulan yang telah dia janjikan sepanjang hidupnya Sebagai Moongat Emperor, keberadaan Moongat Realem di dalam hatinya tidak diragukan lagi jauh melebihi segalanya Petik 2 Petik 2 titik Kata-kata Yun Che adalah sesuatu yang si Aking Yue juga mengerti dengan sangat baik Tidak ada penerus yang cocok di antara keturunannya sehingga dia memang bisa mentransfer gelar Raja Kerajaan ke salah satu Dewa Bulan lainnya Tapi, kekuatan surgawi, si Ke, bukan hanya yang terkuat tetapi juga kekuatan yang telah menemaninya untuk sebagian besar hidupnya Siapapun masih akan memiliki hasrat egois, sehingga wajar jika ia berharap bahwa kekuatan yang telah menemaninya sepanjang hidupnya akan terus memerintah bahkan setelah kematiannya Selain itu, jika Anda benar-benar bisa mewarisinya dan mewarisinya dengan sempurna pada saat itu, maka ayah angkat Anda pasti akan dipenuhi dengan kegembiraan liar Petik 2 Sembilan tubuh yang sangat besar Selama bertahun-tahun yang lalu, ketika Jasmine menyebutkannya, dia hanya memberikan penjelasan sederhana Dia telah mengatakan bahwa orang yang memiliki sembilan tubuh yang sangat indah akan memiliki dunia kecil di dalam pembuluh darah mereka yang mendalam Yang dapat melampaui hukum alam dan batas-batas alam Ini juga mengapa dia bisa mengembangkan seni surgawi ujung beku Canon Eyes God Investiture Canon di Frozen Cloud Asgard meskipun dia tidak memiliki garis keturunan Ice Phoenix Pada saat yang sama, dia juga inkubator budidaya ganda terbaik di alam semesta Tapi siapa yang mengira bahwa dunia indah dalam nadanya yang dalam sebenarnya bisa menjadi media sempurna untuk kekuatan apapun Sik, langit benar-benar terlalu baik untuk si Yaking Yue Lebih jauh lagi, mengingat, Heart of Glass et Glass milikmu, ini akan memberikan perlindungan surga di mata dunia Jadi jika Anda benar-benar menjadi Moon God Emperor, itu tentu saja sehingga Anda bisa membawa alam Dewa Bulan di bawah perlindungan yang sama Bagi Kaisar Dewa Bulan, mungkin tidak ada yang lebih penting dari masa depan alam Dewa Bulan Petik 2 Ada pun gagasan bahwa, Heart of Glass et Glass akan memberikan perlindungan surga Itu adalah sesuatu yang seluruh wilayah surgawi timur yakini, dan kerajaan raja bahkan lebih yakin akan hal ini daripada yang lain Bahkan ketika dia berada di benua langit yang mendalam, Jasmine juga dengan sangat jelas menyebutkan kepadanya sebelumnya ketika dia berbicara tentang subjek ini Bahwa itu memang tubuh yang menerima perlindungan dari langit itu sendiri Bahkan setelah si Yaking Yue hilang, Jasmine mengatakan kepadanya lebih dari sekali bahwa si Yaking Yue dilindungi oleh surga sendiri sehingga dia tidak perlu khawatir tentangnya sama sekali Setelah semua, ada contoh besar tepat di depan mereka, alam surga abadi yang masih berdiri di puncak wilayah surgawi timur bahkan hingga hari ini Itu bahkan ditempatkan di atas alam Dewa Bulan yang memiliki sejarah lebih lama daripada itu, sehingga akan sulit bagi siapapun untuk melupakan bahkan jika mereka mau Beberapa tahun terakhir Anda telah menghabiskan di alam Dewa Bulan telah memberi ayah angkat Anda pemahaman yang cukup tentang Anda Mungkin, di antara semua hal ini, sebagian darinya adalah karena perasaannya terhadap ibumu, tetapi itu hanya bagian kecil saja Warisan kekuatan surgawi dan masa depan alam Dewa Bulan adalah hal yang paling penting baginya Jadi, baginya, Anda memang pilihan yang lebih sempurna yang telah diberikan kepadanya oleh surga Petik 2 Petik 2 titik Si Yaking Yue tetap diam untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia diam-diam merenungkan kata-kata Yun Che Pada saat ini, Yun Che sekarang benar-benar mengerti mengapa Si Yaking Yue mengatakan bahwa upacara pernikahan ini lebih untuk orang-orang dari Realm Moon God untuk menyaksikan Meskipun dia memang bisa dengan sempurna mewarisi kekuatan surgawi, Sike, dan dia juga memiliki Heart of Glaset-Glas yang bisa memberikan perlindungan surga di alam Dewa Bulan Tetapi statusnya membuatnya benar-benar tidak layak untuk menjadi Kaisar Bulan alam Dewa Kaisar Dewa Bulan memiliki putra dan putri, alam Dewa Bulan memiliki putra mahkota, dewa bulan lainnya dan beberapa faksi berbeda Jika seseorang melewati semua hal ini dan mentransfer tahta ke putri angkat, yang tidak lahir di alam Dewa Bulan dan yang bahkan tidak ada yang mengerti Bahkan jika itu atas perintah Kaisar Dewa Bulan sendiri, itu pasti akan memicu penolakan dan penolakan yang sangat kuat dan keras yang akan mengguncang seluruh dunia Terutama dari Moon God Crown Prince Tetapi jika dia memindahkan posisinya ke Ratu Dewa Bulan, maka itu akan menjadi hal yang berbeda sama sekali Meskipun masih akan ada perlawanan dan keberatan, tidak diragukan lagi akan kurang dari 10 atau bahkan mungkin 100 kali lipat dari skenario lainnya Hanya saja, King Yue, Yun Che tiba-tiba berkata, Moon God Emperor, Raja Kerajaan seorang raja, adalah sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak berani impikan Tetapi, mengingat temperamen Anda, apakah Anda benar-benar bersedia untuk menggantikan posisinya? Atau apakah Anda murni berusaha untuk membayar hutang budi yang Anda miliki kepada ayah angkat Anda? Petik 2 Siya King Yue berkata, saya tidak ingin menentang keinginan ayah angkat, tetapi sebagian darinya benar-benar kehendak saya sendiri Petik 2 Eh, Yun Che tertegun karenanya Mata Siya King Yue tumbuh dalam dan suram, rambutnya yang panjang dan halus jatuh di bahu dan dadanya yang harum Cahaya terang dari Vanishing Moon Celestial Palace menyinari miannya yang seperti peri yang melamun Sepanjang hidupku, aku telah mencurahkan segalanya ke jalan yang dalam, jadi aku juga bermimpi melihat batas-batas di mana cara yang paling dalam bisa membawaku Awalnya, bahkan jika saya bekerja keras selama sisa hidup saya, saya mungkin tidak dapat mencapai tujuan itu Tetapi jika saya mewarisi kekuatan surgawi ayah angkat, saya akan dapat memenuhi keinginan ini dalam semalam Petik 2 Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mengalami kepergian orang-orang yang saya cintai, bencana yang melanda sekte saya, dan saya hampir kehilangan hidup saya pada banyak kesempatan Jadi saya sudah benar-benar mengerti apa artinya menjadi lemah di dunia ini Saya tidak lagi ingin terjebak menyaksikan hal-hal yang tidak ingin terjadi, saya terungkap di depan mata saya karena ketidakberdayaan saya Petik 2 Dia selalu mengejar cara mendalam yang lebih kuat dan kondisi mentalnya selama bertahun-tahun juga terus berubah Tapi dia tidak menyebutkan bahwa ada peristiwa besar yang memicu semua perubahan ini, dan peristiwa itu adalah kematian Yunce Mewarisi kekuatan surgawi ayah angkat dan tahta tidak hanya akan memenuhi harapan ayah asu sendiri bahwa dia telah mempercayakan padaku Itu juga akan mewujudkan mimpi yang selalu aku kejar Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Petik 2 Saya melihat, Yunce perlahan menganggupkan kepalanya tetapi saat dia akan terus berbicara, seluruh tubuhnya bergetar hebat Meskipun upacara pernikahan yang diadakan di alam Dewa Bulan hari ini adalah kebohongan besar Seperti yang diumumkan Kaisar Dewa Bulan, itu adalah hari yang paling penting baginya dan juga hari yang akan menentukan masa depan Dewa Bulan Realem Ini tidak sedikit berlebihan di belakang Itu akan membersihkan penghinaan yang diderita oleh Kaisar Dewa Bulan bertahun-tahun yang lalu Itu akan menyelesaikan beban yang Yue Wugu bawa di dalam hatinya dan memungkinkannya untuk meneruskan dengan damai ke dunia berikutnya Itu akan memenuhi keinginan terakhir Kaisar Dewa Bulan dan Yue Wugu Sambil membangun fondasi rencana yang akan memungkinkan Xia King Yue menggantikannya sebagai Kaisar Dewa Bulan berikutnya Ini bukan sekadar perayaan pernikahan sederhana dan hal-hal yang terlibat dalam pembuatan hari ini jauh melebihi imajinasi semua orang Kepada Moon God Emperor, bagi Yue Wugu, ke Moon God Realm, dan Xia King Yue Ini adalah peristiwa yang sangat penting Dia tetap benar-benar fokus pada penghitungan Xia King Yue dan dia terus mencerna informasi sambil merenungkan semua hal ini Tapi dia benar-benar lupa bahwa semua hal ini sekarang telah dihancurkan sepenuhnya Karena penampilannya, karena pilihan Xia King Yue, semuanya sekarang hancur berantakan Bab 1288 banding 1288 Begitu dia memikirkan hal itu, Yun Che merasa hatinya sangat berat Dia berkata dengan suara lembut, King Yue, aku minta maaf, kalau bukan karena aku Itu bukan salahmu, kata King Yue dengan sedikit menggelengkan kepalanya Itu pilihan saya, petik 2 Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku saja tentang semua hal ini? Pada saat itu, kamu hanya perlu menggunakan transmisi suara untuk memberitahuku, dan mungkin Mungkin, mungkin ada sesuatu tetapi Yun Che tidak melanjutkan berbicara Mungkin, Anda akan menerimanya Tanya Xia King Yue Setidaknya, aku akan tahu bahwa kamu tidak benar-benar akan menikahi kaisar dewa bulan Kata Yun Che sambil menyandarkan kepalanya ke belakang dan menutup matanya Agitasi mengamuk di dalam hatinya Anda akan tahu, tetapi apakah seluruh dunia akan tahu? Xia King Yue mengatakan kata-kata yang hampir sama persis seperti yang dilakukan ibunya dengan suara melankolis Sejak saat itu, seluruh dunia akan mengenal saya sebagai permaisuri dewa alam dewa bulan Bahkan jika itu hanya gelar kosong, bahkan jika bintang dewa kaisar tidak mengungkapkan kepada semua yang hadir bahwa Anda dan saya adalah suami dan istri Bahkan jika masalah ini tidak akan pernah terungkap, apakah Anda benar-benar dapat menerimanya? Petik 2 Petik 2 titik Yun Che tidak bisa menjawab Xia King Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya Kamu adalah individu yang sangat sombong Aku tahu ini sejak hari pertama aku menikahimu Hari ini, di depan ayah angkat, Anda dengan kejam memukuli dua putranya Bukankah tujuan itu untuk membuat saya melihat kemarahan dan kebencian di hatimu? King Yue, aku Kamu tidak perlu merasa bersalah dan kamu bahkan tidak perlu merasa seperti berhutang budi padaku Jika Anda tidak ada, maka gelar, God Empress hanya akan menjadi kosong yang akan memungkinkan orang tua asuh dan saya untuk mewujudkan keinginan hati kita Tapi karena kamu masih ada, maka aku masih istrimu Di satu sisi adalah ayah dan ibu asuhnya, di sisi lain adalah Yun Che yang muncul entah dari mana Awalnya, rencana itu akan berjalan tanpa hambatan, tetapi seperti bagaimana Yue Wugu tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya bertahun-tahun yang lalu Surga sekali lagi memainkan lelucon yang baik dan jahat pada saat yang sama Karena Yun Che yang dia pikir hilang darinya sekali lagi muncul di depannya Dia telah memilih Yun Che, dia bahkan belum memikirkannya, karena pada saat itu, pikirannya telah dilemparkan ke dalam kekacauan yang lengkap dan total Dan dia pada dasarnya tidak dapat mempertimbangkan apapun sama sekali Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu mengapa dia memilih Yun Che Seluruh wilayah Surgawi Timur telah berkumpul di sana, jadi tidak mungkin lagi untuk menghentikan atau menyesali upacara pernikahan ini Setelah dia meminta Moon God Emperor untuk vanishing Moon Celestial Palace, dia berkeinginan untuk melarikan diri sendirian, melarikan diri dari gelar, permaisuri dewa, dan begitu murka Moon God Emperor berkurang, dia akan kembali untuk menjelaskan dan menebus dosa-dosanya Tetapi ketika Bintang Dewa Kaisar telah mengungkapkan kontrak pernikahan kepada semua yang hadir dan Yun Che juga mengakui hal itu, dia tidak punya pilihan lain selain membawa Yun Che bersamanya Jika tidak, Moon God Emperor pasti akan membunuh Yun Che ketika dia mengamuk karena marah, tidak peduli siapa dia Yun Che sangat terguncang oleh ini Dia baru saja diam-diam bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini Jika si Yaking Yue tidak benar-benar akan menikahi siapapun dan itu adalah pernikahan palsu yang benar dalam judul dan nama saja, bisakah dia benar-benar memaksa dirinya untuk menerimanya? Tapi, di sisi lain, ada martabat ayah angkatnya dan harapan paling penting dan keinginan terakhir dari ibunya sendiri Namun dia telah memilihnya, dia meninggalkan ayah angkat yang dia berhutang budi yang besar, meninggalkan ibunya sendiri dan meninggalkan alam dewa bulan juga Jadi sekarang, darah jantung yang menodai jubah bulannya bahkan lebih mencolok dan menusuk jantung daripada sebelumnya Mereka adalah suami dan istri, dan mereka telah berusia 16 tahun sejak mereka Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, apa sebenarnya yang telah dia lakukan untuknya selama bertahun-tahun Dia telah mendapatkan satu kekasih setelah yang lain dan dia bahkan menikahi Chang Yue setelah itu, dan menikahi permaisuri setan kecil berikutnya Dan kapan dia pernah bertanya padanya, istri yang pantas, tentang hal-hal semacam ini dan kapan dia pernah menyelamatkannya satu pemikiran untuk perasaannya Dia selalu berpikir bahwa si Chang Yue hanya berfokus pada mengejar cara yang mendalam dan bahwa dia selalu menjaga jarak yang disengaja darinya, mengabaikan hubungan yang mereka miliki sebagai suami dan istri Tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa orang yang benar-benar mengabaikan hubungan ini adalah dia Dia tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas tetapi Yun Che melangkah maju dan dengan ringan memeluk si Chang Yue dari belakang Tubuh si Chang Yue sedikit menggigil, tapi dia tidak berusaha untuk bebas dari pelukannya Tubuhnya masih terasa sedingin es ketika siksaan yang lahir dari meninggalkan ayah angkatnya dan ibunya sendiri menghancurkan hatinya, meninggalkannya dalam jurang kesakitan Tapi, setelah merasakan realitas Yun Che di sisinya, hatinya mulai perlahan-lahan tenang Dia memejamkan mata dan berbicara seolah-olah dia berbicara di dalam mimpi, beberapa tahun terakhir ini, aku selalu merasa seperti sedang bermimpi-mimpi ilusi, itu sampai Aku melihatmu lagi Sektenya bertemu dengan bencana dan dalam sekejap berikutnya, dia mendapati dirinya di dunia yang benar-benar aneh dan asing Dia sendirian-sendirian dan setiap orang, setiap hal, setiap aliran udara, dan setiap butir pasir asing baginya Dia tidak mengenal siapapun, tidak ada yang membantunya atau menemaninya Semua yang dia miliki di benua langit yang besar sepertinya hanya menjadi ingatan, tempat yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan Kata-kata yang lembut dan tampaknya tidak penting itu berbicara tentang kesendirian dan kesedihan yang tak terbatas Meskipun dia dapat menemukan ibunya di tempat ini, dan menemaninya, dia masih memiliki kesepian sebagai temannya Hanya ketika Yun Che muncul dia merasa seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi Bahkan, itu adalah sejauh di mana dia benar-benar merasa seperti dia masih hidup King Yue, setelah ini, kamu akan menemaniku Yun Che diam-diam memeluknya lebih erat Adapun apa yang terjadi kali ini, aku akan kembali bersama denganmu dan memohon pengampunan dari Kaisar Dewa Bulan dan ibumu Petik 2 Tidak, Xia King Yue menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakan bahwa itu bukan salahmu Saya sendiri yang akan kembali memohon pengampunan mereka Petik 2 Karena kamu masih mengakui aku sebagai suamimu, maka jika seseorang harus menebus sesuatu Maka wajar saja kita menebus dosa-dosa kita sebagai suami dan istri Kata Yun Che dengan senyum tipis Xia King Yue masih menggelengkan kepalanya, ayah angkat mungkin masih memaafkanku Bahkan, dia mungkin memutuskan untuk tidak mengeluarkan amarahnya padamu Tapi, tidak mungkin baginya untuk pernah memaafkanmu Penampilan anda, sebaliknya, hanya akan memicu kemarahannya Petik 2 Kata-kata Xia King Yue mengejutkan Yun Che dan mengikuti itu, dia terdiam Xia King Yue adalah putri Yue Wugu, adalah putri angkatnya Jadi meskipun dia telah melakukan kesalahan besar, masih mungkin bagi Kaisar Dewa Bulan untuk memaafkannya Tapi apa yang dia, Yun Che, kepada Kaisar Dewa Bulan? Sebagai pelaku utama, untuk semua yang telah terjadi, tidak mencari seluruh wilayah Surgawi Timur dalam pengejarannya sudah menjadi batasnya Jadi atas dasar apa dia akan dimaafkan oleh Kaisar Dewa Bulan? Meskipun Yun Che tidak melakukan satu hal pun Dua hari adalah waktu yang cukup untuk kemarahan ayah angkatku Suara Xia King Yue lembut dan lembut ketika dia mendesah dalam hatinya Desahan yang tidak dapat didengar Yun Che, jadi 48 jam dari sekarang Aku akan mengembalikan anda ke alam surga abadi Setelah itu, saya akan kembali ke alam bulan dewa untuk memohon pengampunan ayah asuh Anda tidak perlu khawatir tentang saya, ayah asuh selalu memperlakukan saya seolah-olah saya sendiri Dia tidak akan mengecam saya terlalu berlebihan Petik 2 Anda harus fokus pada kultivasi dalam kedamaian dalam alam surga-surga abadi Itu memang kesempatan yang sangat langka Petik 2 Meskipun dia tidak memperhatikan konvensi dewa yang mendalam Dia juga tahu tentang fakta bahwa ribuan anak-anak pilihan surga akan memasuki mutiara surga abadi Sama seperti Yun Che akan menjawab, Vanishing Moon Celestial Palace tiba-tiba diguncang oleh sesuatu Dan bahkan cahaya terang di dalam berkedip sebentar Alis Yun Che tenggelam saat dia dengan cepat melepaskan Xia King Yue, apa yang terjadi? Tepat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat keluar dari tirai cahaya raksasa di depan mereka Kehamparan berbintang alam semesta dan melihat seseorang yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan bergegas ke arah mereka Kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace sangat cepat, tetapi sosok berwarna emas ini benar-benar mampu perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka Dan cukup mengejutkan, dampak yang mengguncang kapal tadi sebenarnya adalah serangan energinya yang mendalam Itu adalah, Dewa Bulan Emas, Yue Wu Ji, kata Xia King Yue sambil menatap melalui tirai cahaya Fitur gioknya tidak menunjukkan tanda-tanda alarm Di antara 12 Dewa Bulan, kecuali ayah angkat, dia adalah yang tercepat di antara mereka Petik 2 Namun, dia tidak akan bisa menangkap kita Petik 2 Saat dia membisikkan kata-kata itu, tangan bersalju siya King Yue membalik dan mengikuti kilatan cahaya bulan Istana surgawi Bulan Vanishing yang sudah sangat cepat benar-benar terus meningkatkan kecepatannya dengan torehan lain Segera, jarak tidak lagi menutup di antara mereka dan di saat berikutnya, mereka benar-benar mulai tumbuh secara bertahap semakin jauh Setelah dia merasakan ini, sosok emas tampaknya telah tumbuh marah bintang berwarna emas yang bisa menutupi bumi Dan menghalangi matahari tiba-tiba meledak dan menjulang di atas istana langit Bulan Vanishing Vanishing Moon Celestial Palace masih merupakan salah satu kapal perang mendalam terbaik di seluruh alam dewa Sehingga bahkan ketika menghadapi kekuatan pada tingkat Dewa Bulan, masih bisa menampilkan kemampuan pertahanan yang luar biasa Di bawah cahaya keemasan yang mendalam itu, istana surgawi Bulan Vanishing bergetar dan bergetar, dan itu bahkan mengetuk sedikit saja Tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, sekali lagi keseimbangannya kembali dan kecepatannya hampir tidak terpengaruh sama sekali Sebaliknya, karena gempa susulan, sosok emas sekali lagi ditinggalkan lebih jauh di debu Aku harap dia tidak akan mengejar kita terlalu lama Petik 2 Sama seperti si Aking Yue selesai menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, dia melihat sosok emas tiba-tiba terhenti Hanya dalam sekejap, sosok itu benar-benar lenyap dari penglihatan mereka Si Aking Yue sedikit terpana dengan itu dan dadanya naik dan turun dengan cepat Dia bergumam dengan suara agak bingung, kemarahan ayah angkat sudah berkurang Sebuah cahaya yang mendalam melintas di tangannya sekali lagi dan Istana Surgawi Bulan Vanishing mulai melambat secara bertahap Terbang dengan kecepatan ekstrim akan sangat meningkatkan konsumsi bahan bakarnya Dan satu-satunya alasan yang mungkin bagi Dewa Bulan Emas untuk menghentikan pengejarannya adalah karena Perintah Kaisar Dewa Bulan Ini berarti bahwa, bahaya, mungkin telah diselesaikan sendiri sebelumnya Dan karenanya tidak perlu lagi terbang dengan kecepatan yang sedemikian ekstrim Dan mereka dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk terbang selama 48 jam lagi Suasana gugup hanya bertahan sekitar 10 napas lebih sebelum menghilang sepenuhnya Mereka berdua saling menatap tetapi mereka hanya berdiri di sana saling memandang dalam diam Yun Che adalah teman lama pertama yang bertemu Siya King Yue di alam dewa Dan apakah Siya King Yue juga bukan teman lama pertama yang Yun Che temui di alam dewa Mereka adalah pasangan yang telah menikah selama 12 tahun Namun mereka jarang bertemu dan sering berpisah satu sama lain Dan setiap pertemuan akan diikuti dengan kepergian Setiap kali mereka bertemu, semuanya berakhir dalam sekejap Tetapi setiap kali mereka berpisah, akan berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun Dan bahkan ada satu kali mereka berpikir kematian akan memisahkan mereka selamanya Jika bukan karena perayaan pernikahan dan kontrak pernikahan Mungkin tidak akan ada cara untuk membuktikan bahwa mereka adalah suami istri Sungguh luar biasa dan aneh bahwa hidup mereka selalu tampak bersilangan dan berbaur bersama Di Heavenly Sword Villa, itu akhirnya menjadi pertarungan antara suami dan istri Dia telah memilih untuk tinggal di Frozen Cloud Asgard Namun Yun Chen tak bagaimana menjadi murid pria pertama dalam sejarah Frozen Cloud Asgard Dia telah dikirim ke alam dewa dan meskipun mereka telah terbelah oleh kematian Mereka entah bagaimana berhasil bertemu lagi di alam semesta yang luas ini Seolah-olah ada benang merah yang mengikat mereka bersama Dan itu adalah benang merah yang menghubungkan mereka dengan cara yang tak terhitung jumlahnya Bagaimana Anda bertahan hidup di Ark Mendalam Primordial bertahun-tahun yang lalu? Xia King Yue membuka mulutnya terlebih dahulu Dan mengapa Anda datang ke alam dewa? Pada waktu itu, aku juga berpikir bahwa aku pasti akan mati Apa yang terjadi pada Ark Mendalam Primordial sudah sedikit kenangan di benak Yun Chen Tapi masih sangat cerah dan segar ketika dia mengingatnya Dia mulai menceritakan kisahnya kepada Xia King Yue sejak saat itu dan seterusnya Dia memberitahu Xia King Yue tentang keberadaan Jasmine Dia juga memberitahunya tentang bagaimana Ark Mendalam Primordial Membawanya ke dunia iblis ilusi dan bagaimana itu membuatnya menemukan orang tua kandungnya Dan bertemu permaisuri setan kecil Dia kemudian berbicara tentang bagaimana ia kembali ke benua langit yang mendalam Dan menyelamatkan Frozen Cloud Asgard dari musibah Setelah dia berbicara tentang mencapai Frozen Cloud Asgard Dia berbicara tentang pertumbuhan Xia Yuan Ba Kesengsaraan Xuanyuan Wen Tian Dan berbagai perubahan yang telah terjadi di benua langit yang mendalam Sampai bagian di mana dia mengikuti Mubinyun ke alam dewa Dan diterima ke dalam Divine Ice Phoenix Sekte Ini adalah pertama kalinya dia membuka hatinya untuk Xia King Yue sedemikian rupa Mungkin itu karena, pilihannya telah berdampak dan begitu banyak memindahkannya Siapa yang mengira bahwa leluhur awan beku masih ada di dunia ini? Untuk berpikir bahwa Frozen Cloud Asgard benar-benar memiliki hubungan yang misterius Dengan Snow Song Realm, kata Xia King Yue dengan napas penuh emosi Pada tahun pertama dia tiba di alam dewa Xia King Yue telah mengetahui dari Kaisar Dewa Bulan sendiri Bahwa seni beku akhir surgawi yang dia perlihatkan jelas-jelas adalah Kennen Salju, Dewa Salju, tempat investasi Dewa Salju Kennen Tapi dia secara alami tidak dapat membayangkan betapa ajaib dan indahnya hubungan misterius ini Jika kita memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, aku akan membawamu untuk menemui Istana Master Bing Yun Setelah memikirkanmu Bing Yun, hati Yun Che menghangat tanpa sadar Awalnya, saya berpikir bahwa Palace Master Bing Yun adalah orang yang sangat dingin dan acuh-ta'acuh Tetapi baru kemudian saya menemukan bahwa dia tidak sedikit pun tidak berperasaan Sebaliknya, dia adalah orang yang paling murni, hangat, dan lembut yang saya temui sepanjang hidup saya Kali ini, aku benar-benar membuatnya khawatir lagi Petik 2 Sebelum mereka menyadarinya, Istana Surgawi Bulan Vanishing telah terbang keluar dari wilayah Surgawi Timur dan telah terbang ke alam semesta yang luas dan tak terbatas yang belum mereka temukan Bab 1289 banding 1289 Begitu kultivasi seseorang mencapai jalan Surgawi, tubuh mereka bisa eksis dalam ruang hampa tanpa dampak Tapi ini adalah pertama kalinya Yun Che benar-benar melakukan perjalanan melalui hamparan berbintang alam semesta Seiring dengan berjalannya waktu dengan tenang, kedua orang telah kehilangan hitungan berapa banyak bintang yang telah mereka lewati ketika Istana Langit Bulan Vanishing terus terbang maju Jadi ternyata semua situasi aneh yang kau temukan di masa lalu sebenarnya karena Dewa Bintang Pembantai Surgawi ada di sisimu Petik 2 Bukankah hal-hal yang terjadi padamu bahkan lebih tak terbayangkan? Kata Yun Che sambil tertawa kecil Dunia ini sangat besar, namun terkadang, sangat kecil Petik 2 Ketika kami menikah bertahun-tahun yang lalu, Anda masih hanya di alam mendalam dasar Namun dalam dua dasar warsa singkat, Anda telah menjadi Dewa yang diberi nomor satu wilayah Surgawi Timur Dia menatap Yun Che sambil berbicara dengan suara tulus Mungkin, Anda benar-benar seperti yang mereka katakan Anak dari surga Petik 2 Itu jelas bukan itu masalahnya, kata Yun Che dengan lambayan tangannya yang sangat gesit Anak surga apa? Sembilan putaran kesusahan-kesusahan itu jelas-jelas mati-matian mencoba untuk menyerangnya sampai mati Tetapi pada akhirnya, itu tidak bisa melakukan apa-apa selain gemetar tak berdaya di bawah kekuatan Dewa jahat saat ia menghilang dengan tak berdaya Tetapi di mata dunia dan ditambah dengan kata-kata dari tiga peniput tua dari alam misteri surgawi Seolah-olah kesusahan ke-9 tahap 9 telah mengumumkan kelahiran anak surga ke dunia Selama beberapa tahun terakhir, apakah Anda tidak pernah berpikir untuk kembali ke benua langit yang mendalam? Tanya Yun Che Tidak ada satu momen atau waktu yang saya tidak merasa ingin kembali, kata Xia King Yue sambil menghela nafas Tapi, aku tidak berani melakukannya Saya takut bahwa ayah angkat masih marah dengan ayah saya Dan bahkan benua langit yang mendalam itu sendiri Petik 2 Petik 2 Yun Che mengangguk lemah di kepalanya saat dia menghela nafas berat di dalam hatinya Dia mengerti dengan sangat baik apa yang dirasakan Xia King Yue Karena saat ini dia juga tidak dapat kembali ke rumah Mereka bukan monster-monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun Yang telah tumbuh semakin tidak peduli dengan hal-hal seperti perasaan dan emosi Lalu bagaimana dengan Anda? Tanya Xia King Yue Aku seharusnya kembali dalam dua tahun ke depan Tapi, Yun Che tanpa daya menggelengkan kepalanya Aku membuat keributan yang terlalu hebat Jadi itu tidak bisa dihindari lagi Saya akan memasuki mutiara surga abadi Dan saya harus menunggu setidaknya tiga tahun sebelum saya dapat mencoba menemukan kesempatan untuk kembali Petik 2 Ketika mereka berdua pertama kali tiba di alam dewa Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan entah bagaimana Dalam beberapa tahun yang singkat Benar-benar dapat mencapai ketinggian di mana mereka dapat memindahkan awan di wilayah surgawi timur Pada saat yang sama Itu juga membebani mereka dengan banyak beban dan kekhawatiran yang berat Jika kita memiliki kesempatan seperti itu Mari kita kembali bersama Katanya dengan lembut sambil menatap sisi wajah Xia King Yue Petik 2 Xia King Yue tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mengangguk ringan Baiklah Petik 2 Masih bisakah aku kembali? Dia menutup matanya dan tidak dapat menemukan dirinya di dalam hati dan jiwanya sendiri Pilihan hari ini telah melindungi martabat Yun Che Namun itu juga menyebabkan dia membalikkan punggungnya pada ayah angkat kepada siapa Dia berutang gunung syukur dan ibu kandungnya sendiri Itu juga menyebabkan dia menjadi pendosa besar dari seluruh alam dewa bulan Saya tidak lagi memiliki hak untuk hidup demi saya sendiri selama sisa hidup saya Selama waktu ia terdiam, Yun Che selalu diam-diam menatapnya Mereka meninggalkan di Finn Moon City lebih dari 20 jam yang lalu Jadi hati dan pikiran mereka sudah menjadi tenang beberapa waktu lalu Tapi, dari awal hingga akhir, dia bisa merasakan aura melankolis yang menyelimuti tubuh Xia King Yue Dan aura ini bahkan tidak berkurang sedikitpun King Yue, aku tahu, saat ini, satu-satunya hal yang mendominasi pikiranmu adalah bagaimana Menebus dosa-dosamu setelah kamu kembali Kata-kata Yun Che mematahkan pemikiran Xia King Yue Dia menyilangkan kedua tangan di dadanya dan berkata dengan sikap tegas seorang suami Jangan selalu berpikir untuk mengambilnya sendirian Anda bukan pengorbanan diri sendiri, Anda juga tidak perlu menjadi pengorbanan diri itu Karena kau masih menganggapku suamimu, maka tidakkah kau berpikir bahwa mengandalkanku itu wajar Petik 2 Aku sudah mengatakan bahwa ini tidak ada Apakah itu ada hubungannya dengan saya adalah bagi saya untuk memutuskan Yun Che memotongnya sebelum senyum yang sangat santai dan percaya diri diputar di bibirnya Mungkin kamu khawatir bahwa Moon God Emperor akan membunuhku dengan satu tamparan begitu dia melihatku Tapi jangan lupa bahwa saya masih ditampar dengan label, anak surga Selama dia tidak sepenuhnya kehilangan rasa rasionalitasnya Dia tidak mungkin pergi sejauh untuk membunuh saya tanpa menyelesaikan masalah terlebih dahulu Selain itu, saya punya rencana yang tidak hanya akan menenangkan amarahnya Tetapi mungkin saja berakhir dengan dia merasa bersyukur pada saya pada akhirnya Petik 2 Jadi, Anda tidak perlu membawa saya ke alam surga abadi terlebih dahulu Sebaliknya, itu akan saya yang menemani Anda ke alam dewa bulan terlebih dahulu Petik 2 Mata indah si Aking Yue berputar ke arahnya Yun Che tampaknya tidak berpura-pura percaya diri dan terlihat tenang sehingga dia bertanya Apa rencana? Rencana Yun Che secara alami menggunakan jalan agung Buddha untuk mengisi kembali tenaga hidup Yue Wugu Namun, dia tidak berniat untuk mengatakannya Karena itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Dewa Bulan tidak dapat capai Jadi mengapa seluruh dunia akan percaya bahwa dia bisa melakukannya hanya karena dia mengatakannya? Selanjutnya, dia juga takut bahwa kondisi Yue Wugu jauh lebih serius daripada yang dia perkirakan saat itu Dan pada saat itu, itu malah akan menyebabkan si Aking Yue kehilangan sedikit harapan terakhir yang dia pegang dalam hatinya Tentu saja, itu untuk mengiriminya hadiah yang luar biasa yang pasti akan membuatnya senang Yun Che memikirkannya sejenak dan matanya samar-samar melintas ketika dia berbicara dengan ekspresi misterius di wajahnya Batuk, hadiah besar ini agak unik, jadi aku hanya akan bisa memberitahumu jika kau menutup mata Petik 2. Alis halus si Aking Yue dengan lembut menarik bersama Sepertinya dia benar-benar ingin tahu metode yang disebutkan, Yun Che, jadi dia menuruti kata-katanya dan menutup matanya Kecantikan itu telah memejamkan matanya dan cahaya bersih dan terang dari istana surgawi menerangi tubuhnya Seolah-olah dia adalah lukisan dewi cantik yang tiada taranya diterangi oleh cahaya bulan saat dia melayang turun ke bumi Jubahnya seputih salju, namun memucat dibandingkan kulitnya yang cantik, berkilau seperti batu giyok putih dan sehalus pemerah pipi Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, kecantikan dan keanggunannya yang mempesona menyerangnya Dia secantik peri dan bahkan kata-kata, melampaui semua pemahaman konvensional, nyaris tidak bisa menggambarkannya 12 tahun yang lalu, si Aking Yue sudah cukup cantik untuk menyebabkan kehancuran kota dan negara Dan kecantikannya saat ini telah melampaui dunia duniawi ini ke tingkat yang lebih besar lagi Bahkan Yun Che memiliki contoh di mana dia tidak bisa percaya bahwa orang ini sebenarnya adalah istrinya Sial baginya, dia belum menyentuhnya sekali selama 12 tahun terakhir Dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum tiba di depan si Aking Yue yang benar-benar tak berdaya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya Dia tidak menunggu si Aking Yue bereaksi, menanamkan ciuman berat di bibirnya Ketika keempat bibir itu bersentuhan satu sama lain, Yun Che merasa seolah-olah bibir yang diciuminya seperti salep giyok anggrek Mereka hangat, lembut, dan lembut tetapi mereka juga diwarnai dengan rasa dingin yang lembab dan manis Mata indah si Aking Yue melebar menjadi lingkaran, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku Dan dia akan tanpa sadar mengeluarkan suara tetapi tepat ketika gigi mutiaranya terbuka, Yun Che mengambil kesempatan untuk mendorong lidahnya ke dalam Lidahnya menyentuh lidahnya yang harum yang menggeliat-geliat tak berdaya ketika dia menjarah seteguk rasa wanita itu Wooo! Si Aking Yue mengeluarkan rengekan terkejut saat tubuhnya yang halus sekali lagi menjadi kaku, seolah-olah arus listrik telah mengalir di tubuhnya Pikirannya benar-benar kosong selama beberapa napas sebelum akhirnya berpikir untuk menolak Tapi perlawanan yang dia lakukan saat hati dan pikirannya benar-benar kacau balau bukanlah untuk mendorong Yun Che pergi dengan sekuat tenaga Itu dengan panik menggunakan lidah merah mudanya untuk mendorong melawan lidah Yun Che dalam upaya untuk memaksanya kembali ke bibirnya sendiri Lidah kecilnya halus dan lembut, jadi daripada mengatakan bahwa dia menolak Tindakannya, pada kenyataannya, tampaknya dengan malu-malu mendorongnya Tubuh lembut dan halus di lengannya sudah benar-benar lemas, dan itu melengkung indah dengan cara yang sangat menarik Tangan Yun Che melilit pinggangnya dan meskipun kulit mereka dipisahkan oleh lapisan kain, masih terasa seolah-olah dia sedang membelai batu giyok hangat paling sempurna di dunia fana ini Sebagai Xia King Yue terus melawan, lidah mereka terus kusut bersama tanpa henti Air liur harum yang mengalir dari mulutnya ke mulutnya menyebabkan dia terus-menerus mengencangkan cengkramannya di pinggangnya saat dia semakin lapar untuk secara tidak sengaja melanggar setiap sudut mulutnya yang terbuka Akhirnya, setelah terkesiap cemas dari Xia King Yue, giginya yang keras menggigit lidah Yun Che Ahaha! Yun Che menjerit tercekik dan akhirnya dia menarik lidahnya Setelah itu, dia didorong mundur beberapa langkah oleh dorongan lemah dan tak berdaya Xia King Yue Dia menutupi mulutnya dan menarik napas sebelum berkata dengan mata melebar, Xia King Yue, apakah anda semacam anjing? Kamu, wajah Xia King Yue memerah ketika dia terus terengah-engah, bahkan rambutnya berantakan Ada jejak darah segar di dalam mulutnya dan jelas bahwa lidah Yun Che telah digigit begitu keras sehingga dia telah merusak kulitnya Selain itu, sedikit darah ini menyebabkan kondisi mentalnya yang sudah kacau balau menjadi lebih tak berdaya saat dia menelannya dengan linglung Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Che akan memiliki begitu banyak nyali Dia bahkan berharap lebih sedikit bahwa dia akan tiba-tiba Dibandingkan dengan aura Xia King Yue yang berantakan, Yun Che akhirnya menarik nafas dengan keras, tapi wajahnya tidak merah juga hatinya berdebar di dadanya Sebaliknya, dia berkata dengan cara yang terlalu patuh, jadi, apakah anda tiba-tiba merasa lebih baik? Petik dua titik, dia jelas-jelas baru saja menyerang dia tiba-tiba, namun dia bertindak seolah-olah dia membantunya menghilangkan beberapa kesengsaraannya Dalam gusar amarah, Xia King Yue langsung berbalik, tidak ingin Yun Che melihat ekspresinya yang tak berdaya Namun, kekhawatiran di hatinya memang entah bagaimana tumbuh jauh lebih ringan Tidak mungkin dia benar-benar marah, kan? Yun Che diam-diam tersenyum kecil ketika dia melolong dalam hatinya, dua belas tahun, dua belas tahun Saya akhirnya menciumnya untuk pertama kalinya, jadi tentu saja saya harus menciumnya lebih keras Petik dua, eh, ini mungkin bisa dianggap sebagai langkah maju yang besar, bukan? Xia King Yue tetap diam, jika Yun Che berdiri di depannya, dia akan melihat bahwa dadanya masih naik turun dengan keras Kami telah menjadi suami dan istri selama dua belas tahun, tetapi selalu hanya sebatas nama Jadi anda tidak bisa, benar-benar-benar marah karena hal ini, bukan? Suara Yun Che tumbuh lebih lembut ketika mulai terdengar sedikit pasrah, dan bahkan dirugikan Petik dua titik, petik dua, dada Xia King Yue naik dan jatuh lagi Ekspresinya akhirnya mulai rileks, tetapi mulut dan bibirnya masih dipenuhi dengan sensasi sentuhan Yun Che dan rasanya Tidak akan hilang, tidak peduli apa Setelah mendengar kata-kata Yun Che, dia merasakan rasa bersalah muncul di hatinya dan dia berkata dengan suara lembut Maaf, aku masih belum terbiasa Petik dua, tidak ada masalah, anda perlahan bisa terbiasa dengan itu Jawab Yun Che dengan cepat Tetapi setelah itu, sepertinya dia menyadari kata-kata itu tidak tepat sehingga suaranya dengan patuh menjadi lebih lembut lagi Apa yang aku maksudkan adalah Setelah kejadian ini, jika kamu tidak mau, aku pasti tidak akan melakukannya lagi Tapi, bisakah aku memelukmu sebentar saja? Petik dua Setelah mendengar permintaan Yun Che yang hati-hati dan agak menyedihkan, Xia King Yue tidak bisa marah padanya Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah terhadapnya Ya, dia adalah istrinya setelah semua Men, dia memberikan jawaban yang sangat lembut tetapi dia tidak berbalik Yun Che bergerak maju dan tiba di punggungnya, lengannya melingkari pinggangnya dalam pelukan lembut Saat lengannya akan melipat di sekitarnya, sudut mulutnya bengkok Tangannya dengan mudah bergerak lebih tinggi dan dia membentangkan jari-jarinya lebar saat dia dengan kuat memegang dada Xia King Yue yang mengjulang tinggi Segera, tangannya tenggelam dalam dua bantal yang sangat lembut dan penuh Ketika dia menggunakan kekuatan, daging batu giok yang kaya dan penuh berdiri di atas jubah bulan yang lembut dan halus saat tumpah di lima jarinya Telapak tangannya tidak bisa menahan semuanya Seluruh tubuh Xia King Yue menjadi kaku lagi Setelah itu, jubah bulannya berkobar dan kekuatan raksasa dengan keras menabrak dada Yun Che, mengirimnya terbang jauh Dia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan keras di pantatnya Tapi Yun Che tidak segera memilih untuk berdiri Sebaliknya, dia hanya duduk di sana, ketika dia menatap tangannya yang baru saja lolos dari pembunuhan dengan ekspresi bingung di wajahnya Setelah itu dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan berkata dengan takjub King Yue, kamu sebenarnya sudah sebesar ini Bertahun-tahun yang lalu, Xia King Yue yang berusia 16 tahun sudah mulai berkembang menjadi wanita Itu adalah perkiraan berdasarkan pengamatannya Tetapi memang sudah ada beberapa tanda-tanda itu bertahun-tahun yang lalu Tapi baru saja, sensasi yang dia rasakan adalah sensasi yang tak tertandingi subur dan penuh Sepuluh jarinya telah tenggelam dalam dan sepertinya dia tidak mencapai akhir Meskipun jubah panjang putih bulan yang dia kenakan melayang di sekitar tubuhnya seperti perisurgawi Jubah itu sangat longgar Jadi meskipun dadanya mengjulang ke arah langit, sulit untuk mengatakannya Yun Che pasti tidak memikirkannya juga Tapi setelah beberapa tahun tidak melihatnya, Xia King Yue Praktis sudah cukup dewasa sehingga dia bisa dibandingkan dengan musuh anjin Yun Che, hei, mengapa saya hanya memikirkan guru saja sekarang Kamu, Xia King Yue terus mundur beberapa langkah Lengannya secara tidak sadar memegang bagian depan tubuhnya yang baru saja dilanggar Miannya yang bersalju panik dan bingung Matanya bergetar antara takut-takut dan marah Dada lembut yang baru saja mulai tenang sekali lagi mulai berayun dengan keras Dan napasnya menjadi beberapa kali lebih berat Selanjutnya, kata-kata yang baru saja Yun Che katakan Menyebabkan hatinya menjadi sangat bingung sehingga dia hampir menjadi linglung Saat dia hendak memarahinya, matanya tiba-tiba fokus dan menempelkan diri pada tirai cahaya di depan mereka Apa? Apa itu? Dalam tirai cahaya, cahaya kemasan samar dengan cepat mendekat kepada mereka dari jauh Bab 1290 banding 1290 Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar Vanishing Moon Celestial Palace, Xia King Yue telah sengaja mengurangi kecepatan terbangnya, tetapi kecepatannya masih sangat cepat Namun cahaya kemasan itu, yang telah muncul di tirai cahaya, tidak hanya semakin mendekat, tetapi juga melakukannya dengan kecepatan yang mencengangkan karena dengan cepat mengurangi jarak antara itu dan Istana Surgawi Bulan Vanishing Cahaya yang mendalam melintas di tangan Xia King Yue saat proyeksi yang ditampilkan di tirai cahaya segera memperbesar cahaya kemasan, dan sosok manusia yang buram muncul di sana Pada saat inilah Yunce juga melangkah maju Sosok yang ditampilkan di tirai cahaya semakin jelas Perlahan-lahan, dia bisa melihat gambar seorang wanita mengenakan jubah emas mewah, wajahnya jelas ditutupi oleh topeng emas yang berbentuk seperti sayap Jubah emas itu, lekuk tubuh yang sangat indah, dan topeng emas yang menutupi lebih dari setengah wajahnya Alis Yunce melonjak, kianya yinger Petik dua titik, Anda mengatakan bahwa itu adalah Dewi Brahma Monarch Xia King Yue berkata dengan alis berkerut, mengapa dia berada di tempat ini Tidak ada seorang pun di alam dewa yang belum pernah mendengar nama Dewi Brahma Monarch Tapi mereka sudah meninggalkan wilayah Surgawi Timur, jadi mengapa dia muncul di sini Apakah itu suatu kebetulan? Itu tidak benar, ada dua orang Kata Yunce tiba-tiba Ketika mereka semakin dekat dan semakin dekat dan sosok mereka semakin jelas dan semakin jelas Saat itulah Yunce memperhatikan bahwa ada sosok berwarna abu-abu tertinggal di belakang kianya yinger Mengenakan jubah abu-abu, dia sangat kurus dan tampak lemah Sepertinya keberadaannya menyatu dengan ruang di sekitarnya, dan kehadirannya sangat lemah dan tipis Dia sangat mudah untuk dilewatkan sehingga Yunce dan Xia King Yue bahkan belum menyadari keberadaannya sampai sekarang Peringatan bahwa Sui Kian Hang sengaja dikirim kepadanya melalui transmisi suara melintas di benaknya saat ini Ekspresi Yunce berubah secara dramatis ketika dia dengan cemas berteriak Dia bergegas untuk kita, kita harus lebih cepat Mata Xia King Yue fokus dan dia segera membuat gerakan dengan tangannya Menyebabkan kecepatan Istana Langit Bulan Vanishing untuk melonjak Tapi dalam waktu yang hampir bersamaan Penatua berjubah abu-abu itu mengulurkan tangan dan membuat gerakan mendorong dengan santai BZZN Sebuah ledakan mengerikan tiba-tiba muncul di ruang hampa yang luas dan kosong dan tornado mulai menyatu setelah itu Itu seperti badai kosmik legendaris karena menyebabkan ribuan kilometer ruang bergetar hebat Dalam sepersekian detik, Istana Surgawi Bulan Vanishing telah menjadi daun kering yang dilemparkan dalam badai Ruang internal di dalam kapal perang yang mendalam itu bergetar lebih keras dan aliran udara di dalam ruang terlempar ke dalam kekacauan total Apa yang tampak seperti ratapan yang menusuk telinga terdengar dari keempat penjuru dunia Butuh lebih dari sepuluh napas kemudian sebelum Vanishing Moon Celestial Palace akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya Dan mulai bergerak maju lagi dengan kecepatan tercepat yang bisa dikerahkannya Yunce tersentak kasar saat dia melihat tirai cahaya di belakang mereka Dan adegan yang jauh menakutkan muncul di depan matanya Ini adalah badai terbesar dan paling mengerikan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya Di dalam badai, lapisan demi lapisan ruang terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil sebagai lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam robekan ruang itu Ada juga bintang kecil di dekatnya yang secara fisik dipaksa keluar dari orbitnya oleh badai Untuk dapat menggerakkan bintang-bintang itu sendiri dengan lambayan tangannya Sebuah adegan yang telah dijelaskan hanya dalam mitos dan legenda terbuka di depan mata Yunce dan Xia King Yue Mengisi mereka dengan begitu banyak kejutan sehingga mereka merasa seperti tidak ada yang akan mengejutkan mereka setelah menyaksikannya Jika bukan karena fakta bahwa Xia King Yue telah meningkatkan kecepatan Istana Langit Bulan Vanishing secara maksimal sesaat sebelum dia bergerak Kemungkinan besar Istana Langit Bulan Vanishing akan terperangkap di mata badai Hasil itu tidak akan terpikirkan Meskipun mereka telah menerima kejutan yang sangat besar, pada akhirnya, mereka lebih takut daripada bahaya yang sebenarnya Juga tidak ada tanda-tanda bahwa Istana Langit Bulan Vanishing telah mengalami kerusakan Tapi jika ini bukan Istana Langit Bulan Vanishing dan itu adalah kapal perang mendalam lainnya Bahkan jika itu adalah Divine Martial Heavenly Divine Martial Heavenly Palace, itu juga akan hancur berkeping-keping Yunce menggertakkan giginya dengan keras ketika dia merasakan udara dingin memancar dari tubuhnya Orang seperti apa orang tua ini? Bahkan kekuatan seorang kaisar dewa tidak begitu kuat, kan? Jika kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanya dugaan, maka sekarang, dugaan itu telah benar-benar berubah menjadi kenyataan yang sangat dingin Kianye Yinger memang datang tepat pada mereka Apa yang ingin mereka lakukan? Alicia King Yue dirajut dengan erat, dia sekarang terlalu sibuk untuk peduli tentang fakta bahwa Yunce baru saja melanggar beberapa saat yang lalu Mereka datang untukku, kata Yuce dengan gigi terkatuk Tapi dia salah kali ini, Kianye Yinger tidak datang untuknya sendirian, dia datang untuk mereka berdua Mengapa? Tentu saja, ini untuk merebutku kembali menjadi pacarnya Fakta bahwa dia mencoba menengahi pernikahan antara dia dan diriku adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh seluruh realem dewa Itu pasti karena penghinaannya karena ditolak oleh saya sekarang telah berubah menjadi amarah Jadi dia ingin memaksakan dirinya pada saya Has, petik dua, petik dua titik, petik dua Sia King Yue sedang tidak ingin bercanda saat ini Setelah dia meningkatkan kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace ke batas maksimum Sosok emas dan abu-abu yang digambarkan ditirai cahaya akhirnya tidak mendekat, tetapi mereka juga tidak tumbuh semakin jauh Sebuah keseimbangan aneh terbentuk antara kecepatan kedua pihak Adegan ini menyebabkan hati baik Yunce dan Sia King Yue meluncur dengan keras Ketika Istana Langit Bulan Vanishing telah bergerak dengan kecepatan maksimum Bahkan Dewa Bulan Emas Yue Wuji, yang kecepatannya dalam Moon God Rim hanya kalah dengan Moon God Emperor Perlahan-lahan telah diguncang Namun mereka tidak dapat melepaskan kedua orang di ekor mereka meskipun bergerak dengan kecepatan yang sama persis Kekuatan mereka sebenarnya di atas Dewa Bulan Judul Kianye Yinger sebagai, Dewi, adalah sesuatu yang saya dengar berkali-kali hanya dalam tahun pertama saya di alam dewa, kata Sia King Yue Tapi untuk berpikir bahwa kultifasinya sudah sangat tinggi sehingga telah mencapai tingkat ini Sebagai master baru dari Vanishing Moon Celestial Palace, dia jauh lebih jelas daripada Yunce tentang betapa menakutkannya gagasan untuk dapat mengejar Vanishing Moon Celestial Palace Di seluruh wilayah surgawi timur, pasti tidak ada lebih dari sepuluh orang yang bisa melakukannya Tetapi mereka telah bertemu salah satu dari sepuluh itu, pada kenyataannya, mereka telah bertemu dua dari sepuluh dalam satu contoh ini Saya mendengar Tuhan saya memberitahu saya sebelumnya bahwa sangat mungkin bahwa kultifasi Kianye Yinger mendekati milik ayahnya Pada saat itu, saya berpikir bahwa ini hanya rumor, tetapi siapa yang akan mengira itu adalah benar-benar Kata Yunce sambil menatap lekat-lekat ketirai cahaya, seluruh tubuhnya menegang seperti pegas melingkar Lalu siapa orang itu di abu-abu? Aku tidak tahu, tapi jika dia mengikuti di belakang Kianye Yinger, maka dia pasti seseorang dari kerajaan Dewa Brahma Petik 2 Sebagai kepala dari empat kerajaan di wilayah Divin-Divin, alam Dewa Kerajaan Brahma benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan Waktu mengalir seiring jarak yang semakin jauh Di bawah kecepatan maksimum Vanishing Moon Celestial God Palace, ruang internal masih sangat sepi dan stabil Tetapi hati sanubari Yunce dan Siaking Yue masih ditarik kencang, mereka tidak dapat bersantai bahkan untuk sekejap pun Dua sosok di belakang mereka masih ada di sana dan mereka mengikuti mereka seperti bayangan mereka Apakah benar-benar tidak ada cara untuk bergerak sedikit lebih cepat? Tanya Yunce lagi, jika mereka hanya bisa bergerak lebih cepat dengan tingkat sekecil apapun Mereka akan dapat secara bertahap meninggalkan Kianye Yinger di dalam debu Kami sudah pada batasnya, jawab Siaking Yue Dua jam berlalu, lalu empat, mereka tidak tahu berapa banyak bintang yang mereka lewati dengan kecepatan seperti ini Dan mereka juga sama sekali tidak menyadari di mana mereka berada saat ini Oh tidak, Siaking Yue tiba-tiba menjerit pelan Apa yang terjadi? Mata Yunce melirik tajam ke samping Pada kecepatan maksimumnya, konsumsi bahan bakar vanishing moon celestial palace terlalu tinggi Siaking Yue menghela nafas suram, itu tidak akan bisa bertahan lebih lama Petik 2 Petik 2 titik Kulit kepala Yunce segera mati rasa Dia sudah lama memikirkan hal ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah berani bertanya Saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa mereka kehabisan daya tahan dulu dan menyerah mengejar mereka Kata Siaking Yue lembut, namun dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya Begitu mereka mencapai ranah kekuasaan itu Kekuatan mereka yang dalam akan jauh lebih kuat dan solid daripada yang bisa dibayangkan oleh orang normal Jadi kemungkinan ini sangat rendah Pada saat inilah tirai cahaya tiba-tiba berkelip dengan cahaya emas abnormal Yunce tanpa sadar menoleh Sekilas, dia bisa melihat bahwa bintang emas yang terdiri dari cahaya berkumpul di ujung jari kianya yinger Bintang cahaya ini sangat kecil, dan pada awalnya, sepertinya itu hanya titik kecil lemah dari ringan Tetapi dalam detik berikutnya, rasanya seperti mata, hati, dan jiwanya telah benar-benar menembus Dan ini hanya sekadar proyeksi kekuatannya Murid Yunce menyusut saat dia meraung dengan semua kekuatannya, dodge serangan itu Deru keras ini jelas mengejutkan Siaking Yue, tetapi juga menyebabkan tangannya berkedut tanpa sadar Menyebabkan Vanishing Moon Celestial Palace tiba-tiba berguling dan berputar Set! Ini benar-benar suara riping paling mengerikan yang pernah didengar Yunce sepanjang hidupnya Tepat ketika Vanishing Moon Celestial Palace membuat gulungannya, bahwa cahaya kemasan yang sangat kecil menembus bagian bawah kapal perang Setelah itu, ia memotong sebuah bintang kecil yang jaraknya tidak diketahui di depan mereka Cahaya kemasan panjang segera mengukir dirinya menjadi bintang itu Kemudian, seluruh bintang diliputi cahaya kemasan itu dan perlahan-lahan mencabik-cabik dan pecah Setelah itu, badai kosmik yang bisa melahap langit dan bumi mengisi kekosongan di mana bintang itu berada Sebuah bintang telah dimusnahkan Rahang Yunce terbuka dan itu beberapa napas sebelum dia sadar kembali Dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa dia benar-benar akan melihat pemandangan yang mengerikan dalam hidupnya Apakah ini puncak dari cara yang paling dalam? Apakah kekuatan ini yang bisa diperoleh manusia? Hanya monster seperti apa orang-orang ini? Pada saat ini, ide yang agak tidak masuk akal muncul di kepala Yunce Kualifikasi dan kemampuan seperti apa yang saya miliki untuk benar-benar memiliki dua monster yang mengejar saya Untuk berpikir bahwa kekuatan manusia fana benar-benar dapat memusnahkan bintang Desahan putus asa dan empatik siya King Yue berdering di telinga Yunce Bukannya dia tidak pernah mendengar hal ini Tetapi mendengar tentang sesuatu dan menyaksikannya sendiri secara alami adalah dua gagasan yang sangat berbeda Jika mereka terkena serangan itu, bahkan jika itu adalah istana langit bulan Vanishing Itu juga akan terbelah dua Berapa lama lagi kita bisa melanjutkan dengan kecepatan ini? Yunce akhirnya mengajukan pertanyaan yang setia Paling banyak, 15 menit lagi, jawab siya King Yue Ap, apa? Jawaban ini sangat mengejutkan Yunce sehingga dia melompat berdiri Kianye yinger terlalu menakutkan Jika mereka jatuh ke tangannya, bahkan 10 ribu darinya dan siya King Yue tidak akan bisa melakukan sedikit perlawanan Dan ini bahkan tanpa mempertimbangkan monster tua berjubah abu-abu yang ada di sisinya Vanishing Moon Celestial Palace hanya bisa mempertahankan kecepatan maksimumnya selama sekitar 15 menit lagi Ini juga berarti bahwa saat ini, mereka tidak bisa lagi bergantung pada Vanishing Moon Celestial Palace Sekarang dia telah mempertimbangkan semua hal ini, Yunce dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya Dia menatap tirai cahaya saat matanya mulai menyempit sedikit demi sedikit Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Kianye yinger Untuk dia yang jarang bahkan membuat penampilan untuk tidak hanya mengejar mereka secara pribadi Tetapi bahkan untuk mengejar mereka di luar wilayah Divin Timur, itu jelas bukan skema biasa yang dia miliki di pikiran Kita pasti tidak bisa jatuh ke tangannya Sepertinya satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan Void Illusion Stone untuk melarikan diri bersama dengan siya King Yue Kemana itu akan mengirim mereka, itu semua akan tergantung pada nasib pada saat itu Bagaimanapun, itu jauh lebih baik daripada mendarat di tangan monster-monster ini yang motifnya tidak jelas Dia melihat ke arah siya King Yue, hanya untuk menemukan bahwa alisnya yang bulan sabit telah terjalin erat dan tatapannya menjadi dingin dan fokus Seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu dan dia tidak tampak sedikit pun panik King Yue, mungkinkah kamu telah memikirkan sesuatu? Tanya Yunce Kita harus cepat menuju ke tempat itu, tiba-tiba siya King Yue berkata Tempat itu, Yunce sempat bingung dengan kata-kata itu Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada cahaya putih muncul di tirai cahaya di depan mereka Ketika vanishing moon celestial palace mendekat, Yunce secara bertahap bisa melihat bahwa itu adalah pusaran putih Pusaran spasial Tidak ada bintang yang terlihat dalam wilayah ruang yang luas ini, dan mereka juga tidak bisa melihat apapun Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah kehadiran vortex spasial putih yang terasing di tengah entah dari mana Setelah melihatnya, Yunce tiba-tiba dikejutkan oleh perasaan aneh yang muncul entah dari mana Itu adalah pusat sejati seluruh alam semesta ini, inti dari segala yang ada Apa itu? Tanya Yunce Dewa, alam, mutlak, awal, perlahan siya King Yue berkata Alis Yunce berkedut keras setelah mendengar itu Itu, realem dewa alam absolute beginning Kata-kata realem dewa alam awal mutlak adalah kata-kata yang sudah terlalu sering didengar Yunce Itu adalah pusat dari empat wilayah surgawi dan juga merupakan inti dari dimensi kekacauan primal Itu adalah dunia rahasia kuno yang paling kuno dan paling raksasa di dunia ini Itu juga dikabarkan bahwa itu adalah dunia rahasia di mana dewa leluhur sendiri telah tinggal selama awal dimensi kekacauan primal Disimpan dalam alam dewa awal absolute adalah harta purba yang tak terhitung jumlahnya Setetes air surgawi dari awal absolute yang digunakan pada Yunce juga datang dari tempat ini Tetapi ada juga banyak warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati yang belum ditemukan Namun, pada saat yang sama, peluang-peluang ini disertai dengan bahaya ekstrim Alam dewa awal absolute sedang berenang dengan binatang primordial yang aneh dan ganas yang tidak ada di dunia di luarnya Semakin banyak harta karun, semakin besar kemungkinannya untuk memancarkan aura spiritual yang akan menarik binatang buas yang kuat yang akan mencoba untuk memilikinya Jadi, jika seseorang ingin mengambil harta yang ditemukan dalam alam dewa awal absolute Bahkan jika mereka sekuat penguasa surgawi atau seorang guru surgawi Orang perlu menguatkan diri mereka sendiri untuk kemungkinan kematian Alam dewa awal absolute tidak termasuk wilayah surgawi, apalagi alam bintang Siapapun bisa memasukinya dan tidak ada hukum pembatasan Meskipun tempat ini telah menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air liur saat mereka menatap ke arahnya Pada saat yang sama itu juga menyebabkan mereka tersentak kembali pada saat berikutnya Sedangkan untuk generasi muda dari praktisi yang mendalam Alam dewa dari awal yang mutlak adalah tanah terlarang yang mereka sama sekali tidak seharusnya dekati Kalau tidak, tidak ada bedanya dengan bunuh diri Tapi saat ini, itu satu-satunya pilihan yang mereka miliki Kita akan masuk Tatapan siaking yue dingin dan tegas Lintasan Vanishing Moon Celestial Palace berubah sedikit ketika terbang langsung ke pusaran putih yang berputar di pusat alam semesta Terima kasih telah menonton!